Keluargaan, Fikom Untar juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap untuk kebutuhan perkuliahan mahasiswa, seperti perpustakaan dengan buku-buku edisi terbaru, dan berbagai laboratorium dengan teknologi yang canggih. Sistem pengajaran Fikom Untar mengedepankan interaksi aktif antara mahasiswa dengan dosen, sehingga membentuk karakter mahasiswa yang berpikiran kritis. Kuliah bukan sekedar belajar, mahasiswa Fikom Untar aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi untuk mengasah kreativitas dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Fikom Untar percaya ilmu didapat bukan hanya di ruang kelas. Hubungan yang baik antara mahasiswa dengan para dosen menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan berorganisasi yang dilakukan, selain untuk mengasah kemampuan masing-masing individu, juga untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa. Fikom Untar selalu menciptakan lulusan yang profesional. Ilmu yang didapatkan saat kuliah, melahirkan karakter-karakter yang siap dengan dunia pekerjaan. Selain kegiatan akademik, Fikom Untar menyediakan berbagai kegiatan non-akademik, seperti unit kegiatan mahasiswa fakultas yang sering disebut UKMF. UKMF ini dapat diikuti sesuai minat dan bakat mahasiswa. Fikom Untar memfasilitasi segala kegiatan UKMF sebagai bekal pengalaman mahasiswa di dunia kerja. Pilihan UKMF Fikom Untar dibuat sesuai dengan pilihan penjurusan yang diambil oleh mahasiswanya. UKMF periklanan atau kredzi, UKMF jurnalistik atau oranye, dan UKMF public relation atau pro. Selain itu, bagi mahasiswa yang tertarik di dunia fotografi, TV, dan radio, dapat berkarya dalam UKMF iFocus, Vikom TV, dan Lab Radio. UKMF Beserta fasilitasnya dapat digunakan mahasiswa guna mendapatkan pengalaman dan meningkatkan keterampilan mahasiswa Vikom Untar. Tenaga pengajar di Vikom Untar merupakan lulusan dari universitas terbaik dalam maupun luar negeri. Tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan kemampuan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi juga membantu mahasiswa menjadi pribadi yang siap di dunia kerja nanti. Vikom Untar berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu komunikasi, namun memiliki nilai integritas, pribadi yang profesional, jiwa entrepreneurship, dan humanisme. Hal ini bukanlah janji, namun telah terbukti lulusan Vikom Untar dapat langsung terjun dan menekuni berbagai profesi di bidang public relations, jurnalistik, dan periklanan. Ayo bergabung dengan Vikom Untar! Terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Redaktur Pelaksana Bidang Investigasi Majalah Tempo Bapak Bagjah Hidayat, Bapak Doktor Kandidat M. Gavar Yuta di MSI selaku dosen Vikom Untar sekaligus pembicara, Ibu Doktor Riris Loisa MSI selaku Dekan Vikom Untar, Ibu Sinta Paramita SIPMA selaku Kaprodi Vikom Untar, para dosen, serta seluruh peserta yang mengikuti acara webinar seris Vikom Untar yang pertama, yaitu wajah jurnalistik investigasi di era pandemi, baik secara daring maupun YouTube. Pada hari yang istimewa ini, webinar seris Vikom Untar yang pertama menjadi pertanda dimulainya rangkaian kegiatan webinar seris Vikom Untar. Dalam seri pertama ini, akan mengangkat tema yang sangat menarik dan siap untuk dikupas bersama para pembicara, yaitu wajah jurnalistik investigasi di era pandemi. Untuk itu, marilah kita membuka acara ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Doktor Riris Loisa MSI selaku Dekan Vikom Untar. Kami persilahkan Ibu Doktor Riris Loisa MSI untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih, Florencia. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Batyah Hidayat, Redaktur Pelaksana Bidang Investigasi Majalah Tempo, Bapak Gavaryu Tadi, dan para peserta webinar semua. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruman Agara, atau biasa kami singkat dengan sebutan Vikom Untar. Sedikit perkenalan tentang Vikom Untar, fakultas ini berdiri 14 tahun yang lalu, dan merupakan fakultas termuda di Untar yang sudah berusia 61 tahun. Vikom Untar ada tiga bidang peminatan, yaitu jurnalistik, public relations, dan advertising. Vikom Untar ini program studi ilmu komunikasinya terakreditasi A, dan dibangun dengan nilai-nilai budaya yang biasa kami singkat dengan happy, singkatan dari humanis, intinya menghargai sesama, entrepreneurship, intinya peka terhadap peluang dan kolaborasi, profesionalisme, yang intinya adalah menguasai bidangnya, dan integritas atau berbudiluhur. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua sehat, dan bisa berpartisipasi di dalam webinar bertajuk Wajah Jurnalistik Investigasi di Era Pandemik. Seperti kita ketahui, pandemik ini yang merebak di awal tahun membawa begitu banyak perubahan di segala bidang, di seluruh dunia, di mana ruang dan gerak kita secara fisik menjadi relatif terbatas. Ini tentunya menjadi tantangan yang menuntut kreativitas dan keterampilan khusus. Terlebih ketika ada tugas yang harus dilaksanakan, seperti halnya tugas-tugas jurnalistik, khususnya jurnalistik investigatif. Yang dalam bayangan saya, ketika situasi normal saja tidak mudah dilakukan, apalagi di dalam situasi seperti sekarang. Sebagai pembelajar di bidang ilmu komunikasi, kita semua yang hadir di sini tentu ingin mengetahui bagaimana jurnalistik investigatif ini dilaksanakan di dalam situasi pandemik seperti sekarang. Karena itu, kami berterima kasih kepada Bapak Bapak Bajal Hidayat, yang telah berkenan untuk berbagi dengan kami di dalam webinar ini. Kegiatan webinar ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Florencia, merupakan awal dari rangkaian webinar atau webinar seris Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruman Agara. Jadi, sampai akhir tahun, akan diadakan beberapa webinar, menghadiri para praktisi yang diharapkan akan memberikan wawasan bagi kita semua untuk memahami situasi terkini di bidang-bidang komunikasi terapan, meliputi jurnalistik, public relations, dan komunikasi pemasaran. Akhirnya, besar harapan kami, kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Dekan Fikom Untar, Ibu Doktor Rilis Loisa MSI atas sambutannya. Baik, sekarang waktunya kita foto bersama untuk mengabadikan momen webinar seris pertama ini. Silahkan hadirin membuka kamera masing-masing dan untuk operator silahkan untuk memberikan ababa. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu semua, teman-teman. Kita foto bersama dulu ya. Tolong dibantu untuk mengaktifkan fitur kameranya agar hasilnya bisa maksimal. Dihidupkan dulu semuanya. Ya, dihidupkan dulu semuanya. Fasial, Junita. Oke, siap ya. Satu, dua. Bentar. Oke, lagi ya. Sekarang halaman kedua. Kita, dihidupkan lagi kameranya semua. Ya, dihidupkan semuanya. Masih banyak nih yang belum hidupin. Oke, siap. Satu, dua. Bentar ya. Oke, sekali lagi ya. Kita tolong dihidupin dulu semua fitur kameranya. Biar hasilnya bisa maksimal. Biar bagus nantinya. Yang terakhir ini. Masih banyak yang belum mengaktifkan fitur kamera. Novi, Teresia, Santi, Yolinda, Teosi. Oke, oke deh. Siap ya. Satu. Satu, dua. Sudah suara ayam. Oke, siap. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi para hadirin boleh menutup kembali fitur kameranya. Karena kita akan segera mulai sesi berikutnya. Saya akan memberikan beberapa detik lagi untuk para hadirin mematikan fitur kamera. Sebelum masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi diskusi, izinkan saya membacakan beberapa peraturan webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta harap mematikan fitur kamera dan speaker selama webinar berlangsung. Yang kedua, pada saat ingin bertanya, peserta dapat membuka fitur kamera dan speaker serta menekan tombol raise hand. Atau menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Yang ketiga, peserta webinar diwajibkan mengisi form pada link di fitur chat room untuk keperluan absensi dan e-certificate. Saya ulangi satu kali lagi. Peraturan webinar pada hari ini, yang pertama, peserta harap mematikan fitur kamera dan speaker selama webinar berlangsung. Yang kedua, pada saat ingin bertanya, peserta dapat membuka fitur kamera dan speaker serta menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Dan yang terakhir, peserta webinar diwajibkan mengisi form pada link di fitur chat room untuk keperluan absensi dan e-certificate. Sebelum memulai sesi diskusi pada webinar hari ini, saya ingin memperkenalkan sosok moderator webinar seri pertama pada hari ini yang begitu luar biasa. Beliau memulai mengajar di FIKOM tahun 2008. Pernah bekerja sebagai Humas Kementerian Pertahanan dan juga berpengalaman sebagai Humas di salah satu BUMN. Selain itu, pernah menjadi staf Humas di Universitas Tarumanagara. Pasti hadirin sudah penasaran dengan moderator webinar hari ini. Marilah kita sambut moderator webinar seri FIKOM UNTAR hari ini, yaitu Bapak Dr. Kandidat Yugi Setianto, SOS MSI. Kepada Bapak Yugi, saya persilahkan untuk memandu sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penata bicara atau pemandu acara. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para peserta webinar seri. Ini para saya bisa ditangkap dengan baik. Oke. Para peserta webinar seri, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube Live. Selamat pagi. Terutama para pembicara. Pak Bagja nih, saya manggilnya Bung atau Pak nih. Masih muda sih kayaknya ini. Apa aja, Pak. Selamat pagi, Pak. Salam kenal. Selamat datang di... Salam kenal, Pak. Halo, selamat pagi, Pak Gavaryu tadi. Selamat pagi, Pak. Selamat datang juga di acara webinar ini. Hari ini kita akan membahas tema yang menjudul Wajah Jurnalistik Investigasi di Era Pandemi. Kita tahu bahwa liputan investigasi adalah menjadi salah satu apa ya, liputan utama dalam dunia jurnalistik. Oleh sebab itu, kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam terkait dengan jurnalistik investigasi ini. Nah, sebelum saya persilahkan Bung Bagja. Saya manggilnya Bung aja ya, Bung ya. Untuk menyampaikan presentasi, mungkin saya bacakan dulu Siti beliau. Baik, Bagja Dayat lahir di... Ini tanggal lahirnya nggak apa-apa ya. Tahunnya juga, Pak. Nggak apa-apa. Oke, baik. Lahir di Kuningan, 15 Maret tahun 1978. Sumur Bu Sandra, Mbak Tini ya. Selamat perlidikan, SDI Negeri 1 Karanganan Kuningan, SMP Negeri 1 Cidahu Kuningan. Ini di Kuningan terus, Pak. SMA Negeri Ciawi Gebang Kuningan. Lalu kuliah di Fakultas Kehutanan IPB, Institut Pertanian Bogor. Lalu mengambil MM di Executive Business School di Bina Nusantara. Lalu pengalaman kerjanya, ini banyak sekali ya. Saya bacakan di antaranya, Pak ya. Papa Mungerai Rasa Hormat. Menjadi jurnalis di Tempo Newsroom tahun 2001 sampai 2008. 2004-2004, 2005 menjadi wartawan di Desk Ekonomi Bisnis di Koran Tempo. Menjadi staf penulis di Meja Ekonomi Bisnis juga di Majalah Tempo. Dan banyak lagi. Lalu pernah menjadi, sekarang menjadi Managing Editor di Meja Investigasi Majalah Tempo. Lalu capaian-capaiannya juga pernah menjadi, 2005 menjadi, mendapat Anti-Money Laundering Journalist Award 2008 dan 2009, dan Adiwarta Award for Feature and Investigative Reporting 2009 dan 2010, mendapatkan Muhtar Lubis Award for Investigative Reporting 2011, mendapatkan Jakarta Journalist Award. Lalu, nah ini menulis banyak buku nih, dan bukunya ini menarik nih. Buku tentang Tan Malaka, buku tentang Hatta, Sahrir, buku tentang Kartoswirio, Mimpi Negara Islam, buku tentang Natsir, Politik Santun di antara dua rezim, buku tentang Aidit, Dua Wajah di Pemusantara tahun 2010, buku tentang Syam, Laki dengan Lima Alias tahun 2010, penulis buku Nyoto, Peniup Saxofon di Tengah Prahara tahun 2010. Beliau juga menulis di blog ya Pak Bajah ya, yaitu di katatan iseng.com, jadi silahkan kalau yang mau baca-baca tulisan beliau ada di katatan iseng.com. Demikian CV Pak Bajah Hidayat, kami persilakan untuk mempresentasikan waktunya kurang lebih 20 menit Pak. Silahkan, mau di-share dari Bapak atau dari saya saja. Oke, baik, terima kasih. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Yugi. Terima kasih kepada Universitas Terumah Negara yang telah mengangkat isu ini, karena ini isu memang menarik dan sedang hangat. Nama saya Bagjah Hidayat, selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screennya, semoga sudah terlihat ya. Ya, sudah Pak. Oke, ya saya diminta oleh Ibu Sandra menyajikan tema ini, investigasi di masa pandemi. Kira-kira dengan permintaan itu, apa namanya, seolah-olah ada perbedaan di masa pandemi dan sebelum pandemi. Dalam kerja-kerja jurnalistik, saya mengatakan 100 persen ya, karena sangat berdampak sekali pada cara kerja wartawan di masa pandemi ini, dengan PSBB, dengan jaga jarak dan seterusnya, sehingga, dan para narasumber juga tidak semuanya berada di Jakarta, kemudian sementara penerbangan, sementara transportasi sangat dibatasi, sehingga agak menyulitkan di masa pandemi ini bagi para wartawan. Sementara hasilnya atau tuntutannya itu tetap sama, menghasilkan berita yang terverifikasi, menghasilkan produk jurnalistik yang kredibel, karena informasi di dalam jurnalisme tidak boleh ada yang keliru, walaupun tidak menutup kemungkinan keliru, karena jurnalistik menyediakan skema hak jawab dan seterusnya, yang itu sebagai kerendah hatian jurnalistik harus menerima protes dari masyarakat, dari narasumber, dari para pembaca. Nah, sebelum itu tadi sudah dikenalkan sih, jadi ya mungkin ini perkenalan saja, ya tadi ini blog saya, dan saya anjurkan kepada teman-teman di Untar untuk mulai menulis blog, karena menulis blog itu cara terbaik untuk memelihara pikiran kita ya. Saya di Tempo ada namanya Mas Gunawan Muhammad, yang tiap pekan itu menulis hati tangan pinggir, setelah 40 tahun barangkali, tiap pekan beliau menulis hati tangan pinggir, dan saya kira itu resep Mas GM menjadi, apa namanya, tetap bright di usia yang sekarang menginjak lebih dari 70 tahun. Oke, jadi sebelum ke tema tentang investigasi di masa pandemi, barangkali saya perlu antarkan dulu, dan di dalam 20 menit ini saya semoga cukup waktunya mengantarkan tentang apa itu investigasi, karena dari situ kita akan bisa diskusi nanti dalam sesi tanya-jawab. Jadi, apa itu investigasi? Menurut saya, investigasi itu akar katanya yaitu investigate, mengungkap sebuah kejahatan yang sengaja ditutupi. Jadi ada yang saya merahin itu, ada kejahatan, ada yang sengaja ditutupi. Jadi, kalau ada kejahatan saja yang mengungkap sebuah kejahatan saja, mungkin tidak masuk dalam kategori investigasi, karena semua orang barangkali tahu kejahatannya. Hanya ada, menjadi investigasi kalau dia sengaja ditutupi oleh kebijakan, oleh kampanye, oleh hal-hal lain yang menutupi kejahatan tersebut. Seolah-olah kejahatan itu menjadi tidak jahat. Nah, investigasi bertugas mengungkap itu karena dia sengaja ditutupi, untuk dibuka kepada masyarakat, dan agar masyarakat tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ciri dari sebuah investigasi adalah story behind the news. Jadi, mengungkap sesuatu atau mengungkap peristiwa di balik berita, atau mengungkap kejadian di balik sebuah berita yang kita baca. Jadi, kita membaca berita tiap hari, tapi ada sesuatu yang terjadi di baliknya. Nah, investigasi mengungkap itu, jadi story behind-nya, story behind the news-nya. Dan ciri lain adalah ada temuannya. Jadi, kalau mengungkap saja story behind the news-nya, tapi tidak ada temuannya, mungkin itu tidak masuk dalam kategori investigasi. Nah, ini contoh yang dulu pernah kami buat di majalah Tempo, ada investigasi tentang jatapi. Jadi, tahun 2008, waktu itu selalu di dalam percaturan di Indonesia ini, selalu dibilang bahwa ada mafia minyak. Tapi, tidak pernah tahu siapa aktornya, bagaimana modusnya, seperti apa motifnya. Katanya Petra di sana menjadi sarang mafianya, tapi kita tidak pernah tahu seperti apa perilaku dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, selama puluhan tahun, ini jadi gosip saja, sehingga investigasi itu mengungkap sebetulnya gosip yang ada di masyarakat, gosip yang ada di masyarakat yang membuat peristiwa itu menjadi omong-omongan saja tanpa ada fakta dan buktinya. Nah, peliputan investigasi ini itu mengungkap apa yang digosipkan itu dan menyajikannya kepada publik dengan kredibel. Sebentar, ini ada gangguan teknis. Sebentar. Sorry. Ininya macet. Oke. Oke. Jadi, dulu itu, tahun 2008, ada, kita kan impor minyak dari luar negeri ya, untuk kebutuhan kita membuat bensin, membuat solar. Karena kita sudah tidak lagi net exporter, maka kita mengimpor minyak dari sana. Nah, impor minyaknya itu didatangkan dari banyak negara. Nah, salah satunya adalah jatah api. Jadi, di dalam impor minyak itu, minyak itu dikasih nama. Nah, nama ini minyak jatah api. Jatah apinya itu dari, apa namanya, dari Sudan. Jadi, diimpor ke Indonesia, harganya waktu itu 98 dolar per barel, 1,2 juta barel, untuk ke kilang minyak di Cilacap. Nah, ternyata, siapa yang menjadi importernya itu ada banyak, menjadi peserta bidding. Tetapi, ternyata yang menangnya adalah sejumlah perusahaan. Nah, setelah ditelusuri, ternyata, banyak peserta bidding itu, dimiliki oleh satu orang, dan ada di kantornya di Mampang. Nah, ternyata dari 98 itu, dijual ke Pertamina, sekitar keuntungannya 2 dolar per barel. Nah, ini harga minyaknya tidak pernah dirilis secara resmi, dan kita tidak pernah tahu berapa harganya. Kita mendapatkan datanya itu dengan, apa namanya, mengecek di Jepang. adanya gitu. Jadi, kita harus datang ke sana, dan membeli harga, apa namanya, daftar harga itu. Baru kita tahu, dan baru kita tahu marginnya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, apa namanya, minyak dari Sudan itu, juga ternyata bukan milik dari si perusahaan ini, tapi ternyata milik dari Pertamina sendiri. Jadi, Pertamina membeli minyaknya sendiri, kira-kira gitu. Nah, sementara keuntungannya, hampir, oh, saya baru ingat 108 dolar, kalau nggak salah. Dari 98 itu, dijual Pertamina-nya 102 sampai 108 dolar. Sehingga dari marginnya itu, kita bisa kalikan saja, 1,2 juta dolar, kali dolar, dan kali-kali rupiah waktu itu. Jadi, itulah keuntungan dari, dari, apa, importirnya. Nah, apa namanya, ini tidak pernah diungkap sebelumnya, bahwa bagaimana, apa namanya, impor minyak ini sampai, liputan ini muncul, dan siapa saja pemainnya gitu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pada tahu, ini Pak Riza Halid namanya, yang memiliki perusahaan yang mengimpor minyak tersebut. Ini muncul namanya ketika kemarin ada, Pak Asyotiano Fanto itu, terekam, meminta saham kepada Freeford ya, ditemani oleh Pak Riza Halid ini. Gitu, dan apa, mungkin kalau dari segi, apa, penamaan barangkali, dan segi jenis, investigasi ini berbeda dengan interview reporting, yang hanya mengaparkan, tidak ada temuannya. Jadi, mengungkap sesuatu yang menjadi kejahatan saja, tapi tidak ada temuannya. Jadi, ya kalau dibilang kasta dalam jurnalistik, barangkali terlalu kasar ya, tetapi, investigasi ini lebih dari indep reporting. Jadi, indep reporting itu hanya mengaparkan, sementara investigasi itu mengaparkan, sekaligus ada temuannya. Nah, ini dua modal investigasi barangkali. Saya tidak tahu diuntar, di jurusan jurnalistik, apakah mengajarkan tentang materi ini ya. karena ini saya rangkum dari pengalaman selama 20 tahun di bekerja di Tempo. Nah, dua modal dalam investigasi itu adalah kurius dan skeptik. Kurius itu kira-kira selalu ingin tahu atau kepo kalau jaman, apa, kalau bahasa anak muda sekarang dan selalu penasaran. kemudian skeptik adalah ragu-ragu, bahkan curiga kepada informasi. Jadi, ini sebetulnya modal wartawan secara umum ya. Tidak hanya wartawan investigasi, karena wartawan itu dituntut untuk selalu berinvestigasi, tidak itu menjadi naluri para wartawan, sehingga modalnya adalah harus selalu kurius dan skeptik. Jadi, wartawan itu ketika dia menerima sebuah informasi, dia harus memiliki empat hal ini. ingin tahu kepada informasi baru, penasaran terhadap sebuah informasi baru, tapi sekaligus ragu-ragu terhadap informasi tersebut, bahkan curiga kepada informasi tersebut. Curiganya dalam arti apakah ini informasi yang dipabrikasi atau ini informasi yang memang lahir secara alamiah. Nah, ini dengan dua modal itu, kemudian kami tahun 2008 juga ini mengungkap tentang yang menelusuri persisnya bagaimana kasus pencurian arca di Keraton Solo waktu itu. Jadi, ada peristiwa pada bulan Februari itu, tiba-tiba seorang arkeolog di Jawa Tengah, beliau tinggal di Jogja, sementara kejadian apa namanya, dia menjadi saksi ahli pencurian arca di Museum Radia Pistaka. Setelah dia ke Jakarta, ternyata pulang ke Yogyakarta, dia meninggal esoknya. Setelah jadi, ketika jadi saksi, beliau meninggal. Meninggalnya tentu tanpa alasan ya, tiba-tiba meninggal saja. Padahal setelah saya telusuri ke Yogyakarta, saya tinggal di Yogyakarta selama tiga pekan, para koleganya bersaksi bahwa Pak Lambang, Lambang ini nama arkeolognya. Pak Lambang itu tidak menderita sakit, tidak menderita sesuatu yang mencurigakan. Bahkan satu jam sebelum beliau meninggal di temukan jasadnya di Ring Road di Jogja itu, mereka habis pesta. Dalam arti ada pertemuan kecil para arkeolog karena ada yang pensiun waktu itu, mereka kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol dan ketika Pak Lambang pulang satu jam setelah acara itu subuh-subuh ditemukan meninggal pada pukul 4 dan jasadnya ditemukan oleh seorang penduduk di sekitar kejadian pada pukul 6. Waktu itu apa namanya tidak ada informasi apapun tentu saja informasinya hanya Pak Lambang ini hanya jadi saksi ahli saja. Nah dengan bermodal kuris dan skeptik itu saya kemudian bertemu dengan para arkeolog itu dan menemukan banyak sekali kejanggalan di sekitar peristiwa meninggalnya Pak Lambang dan ternyata setelah dari penelusuran selama kalau nggak salah tiga bulan tiga bulan itu ada ditemukan lebih luas lagi bahwa apa arca di museum itu hampir sebagian besarnya palsu dan itu modusnya dari pemalsuan ini jadi awalnya itu ada mahasiswa magang UGM di museum ini dia iseng-iseng mencocokkan antara katalog dengan arca di situnya di katalognya itu buntung tangannya misalnya aslinya itu ternyata ada tangannya nah kemudian ini ditemuan ini dilaporkan kepada Pak Lambang ditelusuri rupanya memang dipalsukan nah kemudian arca yang hasilnya dijual kepada pembeli dan itu melibatkan mantan kurator museum Balai Lelang Christi di Amsterdam jadi dipalsukan 50 juta kemudian dijual sampai ke pembeli akhir itu satu arcanya 600-700 juta jadi ada keuntungan berlipat dari dari praktek ini dan Pak Lambang menemukan tidak hanya 6 arca itu yang dipalsukan tetapi ada banyak arca lagi nah kemudian dia mengecek menelusuri jalur apa namanya distribusi arca ini setelah dia sampai ke Jakarta pulang dari Jakarta beliau meninggal nah kami menyimpulkan bahwa polisi menyimpulkan Pak Lambang meninggalnya karena kecelakaan sepeda motor tapi dari penelusuran kami di Tempo Pak Lambang kemungkinan meninggalnya ada yang membunuh bukan sekadar meninggal karena kecelakaan tunggal beliau naik sepeda motor kemudian jatuh dan apa namanya ruas leher nomor tiganya itu patah itu yang menyebabkan beliau meninggal ada banyak sekali kejanggalan di situ teman-teman bisa baca nanti di investigasinya ini salah satu investigasi yang lumayan seru karena agak lama dan sulit menelusurnya itu zaman dulu kalau sekarang mungkin ketika pandemi agak susah menerapkan metode ceking seperti investigasi di perbakala ini karena di Jogja kemudian jauh-jauhan gitu artinya narasumbernya dan mesti penelusuran dan ceking ceking lokasi nah senjatanya apa senjatanya adalah bagi wartawan investigasi tiga senjatanya adalah pertanyaan yang paling mendasar kemudian dokumen kemudian cerita jadi yang tadi Pak Lambang itu senjatanya adalah pertanyaan pertanyaan sederhana mengapa orang lagi menjadi saksi ahli tiba-tiba meninggal itu pertanyaan dasarnya yang kemudian berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dan sehingga menghasilkan temuan nah sementara yang jatapi tadi itu adalah awalnya dokumen senjatanya dokumen karena itu melibatkan transaksi di luar negeri melibatkan apa namanya peserta bidding dan seterusnya dan cerita artinya cerita awal dari sebuah apa namanya liputan investigasi jadi cerita awal mungkin ceritanya tidak terlalu besar gitu ya artinya tidak terlalu menarik tapi bagi wartawan investigasi dia harus mencium apakah ada sebuah kejanggalan atau tidak dalam cerita awal nah ini ini cerita apa namanya contoh-contoh tadi jatapi tadi tadi Pak Lambang nah ini yang mafia di sekitar KPK itu itu apa awal mulanya adalah cerita mungkin Bapak Ibu ingat di tahun 2000 ketika cicak buaya satu ya ketika apa dua komisioner KPK menjadi apa menjadi tersangka dugaan suap dari mana tuduhan itu dari seseorang yang bercerita bahwa dia datang ke KPK untuk memberikan memberikan uang kepada komisioner KPK waktu itu Pak Hamzah saya Chandra Hamzah dan Pak Bibit dicek kemudian memang dia ini datang ke sana dia ini siapa dia ini adalah perantara dari seorang tersangka kasus korupsi di Departemen Kehutanan Pengadaan Radio dia meminta adiknya untuk menyari orang lain untuk bisa mengantarkan uang ini agar si tersangkanya menjadi bebas ngakunya datang ke KPK kemudian diperiksa CCTV-nya ada memang datang orang ke situ tapi tidak ada bukti orang ini masuk ketemu dengan komisionernya nah kemudian setelah disak-desak orang ini melempar badan bahwa saya juga menitipkan uang itu melalui seseorang seseorangnya siapa seseorangnya ada di Surabaya setelah ditelusuri orang yang disebut itu ternyata meninggal dua tahun lalu sebelum dia ngomong itu nah didatangi lagi kepada orang ini dia bilang bukan namanya Yulianto bukan Yulianto itu tapi Yulianto seseorang dia deskripsikan dan seterusnya kemudian tapi tidak ada orang yang bisa menemukan sosok ini nah tiba-tiba saya ketemu dengan bukan tiba-tiba ya bagaimana menyebutnya saya saya suka main futsal waktu itu dan ada orang juga lagi main futsal kenalan di lapangan futsal dan dia bilang setelah tahu dia setelah tahu saya di majalah tempo dia bilang kelihatannya saya kenal dengan orang yang disebut sosok Yulianto sebagai pemberi uang kepada komisioner itu dan dia cerita dan dia menunjukkan bukti-bukti SMS waktu itu ya karena tahun 2000 berapa ini ya 2011-2012 waktu itu masih SMS dia menunjukkan SMS dari seseorang minta uang dan bisa katanya bisa mengurus perkara di KPK gitu dan orang ini cocok dengan Yulianto walaupun namanya bukan Yulianto ditunjukin fotonya dan seterusnya dan kelihatannya cocok dengan gambaran dari si orang ini ditelusurilah siapa itu Yulianto dan kemudian kami menemukan bahwa sosok Yulianto itu yang kami temukan itu ternyata bernama Yudi Prianto dan Yudi Prianto adalah putranya dari Pak Bibit sama Drianto beliau salah satu komisioner di KPK yang apa namanya menjadi tersangka di polisi waktu itu kan ramai sekali cicak buaya satu nah gitu jadi apakah uangnya sampai kepada KPK ini yang tidak bisa dibuktikan kemudian kemudian karena Pak Yudi Prianto itu memang mengakui kenal dengan siapa namanya orang yang mengambil ini kemudian dia pernah mengurus kasus di KPK dan seterusnya tapi apakah itu sampai kepada komisionernya ini yang masih tanda tanya tapi ada hubungan apa namanya Pak Yudi Prianto yang disebutkan sosok Yulianto itu mirip dengan sosok yang diceritakan oleh orang yang memberikan uang tersebut nah sampai pada kesimpulan mafia di sekitar KPK itu itu dari cerita awal orang yang apa namanya yang tadi ketemu saya di Putsal itu jadi beritanya rame gitu tentang siapa itu Yulianto kemudian ada orang yang bertemu dengan saya dan bercerita tentang kira-kira karena dia lihat di TV pernyataan dari si orang ini kemudian dia menyimpulkan ini cocok ininya apa kriteria orangnya dengan yang saya kenal itu dan dia sempat memberi uang kepada orang yang mengaku bisa mengurus urusan di KPK tersebut oh kalau tidak bisa oh halo gak bisa ya Pak macet ya macet ya oh mungkin Bu Siska bisa bantu operator Siska mungkin bisa bantu Siska ya Pak ya jadi apa namanya pertanyaan dokumen cerita ini ini biasanya senjata umum di investigasi yang apa menjadi awal ya karena pada prakteknya kerja investigasi itu adalah penelusuran jadi membuktikan pertanyaan itu mencari jawaban di lapangan atas pertanyaan kita sendiri kemudian membuktikan dan memverifikasi dokumen tersebut kemudian apa namanya memverifikasi cerita yang kita dapatkan mungkin tidak ada dokumen tidak ada bukti-bukti dan lain-lain hanya cerita saja tapi cerita itu di dalam apa namanya kredo para wartawan cerita itu pasti melibatkan dua orang karena kejahatan itu tidak mungkin melibatkan hanya satu orang kejahatan sebuah kejahatan pasti melibatkan apa dua orang tidak mungkin satu orang karena dua orang itu kalau pelakunya satu orang pasti ada korban satu orang sehingga pasti dua orang nah di dalam dua orang ini itu ada sehingga dia membentuk cerita sehingga kalau apa namanya kita menelusuri pelaku-pelakunya di dalam cerita yang kita peroleh dari awal tadi oh belum bisa bisa gimana Siska bisa oh bisa oke oke sudah bisa nah karena itu tadi sudah saya sebutkan bahwa apa namanya ada para pelaku di dalam kejahatan itulah narasumber para wartawan investigasi nah tetapi ada kriterianya di dalam jurnalistik itu apa narasumber investigasi itu yang seperti apa karena begitu biasanya begitu masuk dalam investigasi ada banyak sekali narasumbernya tapi narasumber yang cocok dan valid setel relevan bagi liputan kita itu yang seperti apa nah di dalam jurnalistik saya tidak tahu teorinya tapi di dalam praktik jurnalistik itu ada sejumlah kriteria oh gak bisa oh gak bisa lagi oke kriterianya adalah satu pelaku kedua yang melihat dan mendengar ini saksi berarti yang ketiga adalah yang paling tahu yang keempat adalah yang berwenang dan kelima adalah pakar ini urutannya tidak boleh dibalik jadi nomor pakar itu jadi nomor satu itu tidak tidak dianjurkan karena biasanya pakar itu orang yang paling jauh dari epicentrum peristiwanya pakar itu biasanya hanya pengamat saja nah yang berwenang itu polisi biasanya polisi juga apa namanya dia mendapatkan informasi setelah memeriksa saksi mata yang paling tahu mungkin orang yang 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 terlibat tetapi atau tidak terlibat tetapi mendapatkan informasi dari orang yang terlibat dalam pusaran peristiwa itu yang melihat mendengar tentu saja orang yang menjadi saksi dari peristiwa tersebut dan paling tinggi adalah pelakunya jadi kalau ada peristiwa misalnya perampokan gitu itu pasti ada dua pihak yang terlibat satu pelakunya dan kedua korbannya katakanlah korbannya meninggal atau tidak ada lagi berarti saksi apa namanya narasumber utama satu-satunya adalah pelaku tapi pelaku pasti lari kan maka kita mencari yang melihat atau yang mendengar misalnya yang melihat dan mendengar tidak ada nah bagaimana kita membunyikan apa namanya peristiwa itu kepada yang paling tahu yang paling tahu juga gak ada baru ke yang berwenang jadi urutan urutan narasumber di dalam jurnalistik itu seperti ini tapi tidak boleh terbalik satu sama lain karena begitu terbalik itu kredibilitas informasi yang kita sajikan menjadi berkurang tentu saja kalau saya mewawancarai pelaku dari sebuah peristiwa itu pasti akan akan lebih kredibel belum tetap valid tetapi informasinya kredibel karena dialah orang yang dalam peristiwa tersebut sehingga pertaruhan para wartawan biasanya mencari para pelaku kan mewawancarai sampai ke penjara sampai ke tempat-tempat jauh itu karena mereka lah apa namanya sumber utama dari sebuah peristiwa yang sedang ditulis oleh para wartawan oke metodenya satu bisa tracking dokumen kemudian penelusuran tokoh dan pengujian tracking dokumen tadi di contohnya di Jat Afi tadi itu minyak penelusuran tokoh yang di Pak Lambang tadi yang arkeologi yang pencurian arca pengujian salah satunya adalah tentang ini apa ketika kami menulis tentang limbah Citarum kan selama ini apa Citarum itu dinobatin setelah ada wartawan Jerman datang ke sini ya meliput Citarum di Bandung itu dia menjuluki sungai terkotor di kolong langit gitu semua pada sibuk dengan julukan itu dan kami menelusurnya ke sana siapa sih yang menjadi pencemar dari limbah apa namanya sungai Citarum ini sehingga dijuluki sungai terkotor nah disitu memang datanya menunjukkan bahwa ada 3.000 industri yang ada di sekitar sungai Citarum dan membuang limbahnya langsung ke sungai Citarum tapi pertanyaannya mengapa itu diizinkan kan rupanya setelah ditelusuri apa namanya mereka itu melakukan di atas kertas para industri ini melakukan industri industri besar-besar dan industri makanan dan tekstil terutama yang itu salah satu pemiliknya orang terkaya di Indonesia dan mungkin makanannya kita minum sehari-hari ada susu ada apa namanya makanan dan minuman yang kita bisa biasa beli sehari-hari dan itu limbahnya dibuang langsung di atas kertas mereka tidak tidak menjadi pencemar karena karena itu dilolos dari pengamatan apa namanya pemerintah karena mereka menyimpan membangun rumah ipal pengolah limbah dan seterusnya tapi ternyata setelah kami cek itu hiasan saja rumah ipal itu ipal itu instalasi pengolah air limbah jadi seharusnya limbah dari industri itu boleh dibuang ke sungai sepanjang dia diolah dulu sehingga limbahnya menjadi sesuai dengan suhu dari atau sesuai dengan PH dari si air yang sungai yang menjadi penampungan itu nah sementara di di citarum itu apa lewat saja ke rumah ipal jadi dibuang dari dari pabrik masuk ke rumah ipal di rumah ipal harus diolah tetapi tidak diolah dan langsung dibuang ke sungai citarum sehingga pantas saja sungai citarum menjadi dikotori oleh limbah dari berbagai macam industri bayangkan saja ada 3000 3000 industri yang ada di sekitar sungai citarum membentang dari ujungnya itu dari mana kan muaranya di hulu Cisanti sana di Kertasari ya jadi ada ada gunung wayang disitu dibawahnya ada mata air mata airnya itu ada tujuh tujuh mata air dari citarum ini dan kemudian mengalir sampai ke Laut Jawa sepanjang berapa 297 km itu menjadi penampungan limbah 3000 industri caranya bagaimana untuk mengecek itu kami mengecek laboratorium jadi pengujian di laboratorium kami ambil air limbahnya kami cek di laboratorium ketahuan angka PH nya dan begitu diambil dari dari hasil laboratorium itu kita bisa simpulkan bahwa limbah yang keluar dari moncong pembuangan itu adalah limbah asli bukan diolah dulu nah setelah dari moncong itu kami telusuri siapa yang punya cerobong yang punya moncong limbahnya ini ketemulah beberapa industri besar setidaknya kami waktu itu mengidentifikasi lima pabrik besar yang komunitasnya ekspor dan pabrik makanan dan minuman yang itu menjadi consumer good dan itu dikonsumsi oleh banyak orang di Indonesia sehari-hari ada di toko yang dekat rumah kita gitu apa namanya produknya itu pengujian nah ini juga jatapi pengujian juga waktu itu apa namanya ngambil minyaknya ada kami dapatkan sampel minyaknya kami uji apakah cocok dengan jatapi atau tidak dan waktu itu dari pengujian ini ada temuan bahwa ternyata sebelum sampai ke Indonesia minyaknya dicampur terlebih dahulu sehingga tidak murni minyak 1,2 juta barel gitu sudah mah dia mahal ya kemahalan kemudian minyaknya kurang kurang apa namanya sesuai dengan pesanannya sehingga dari pengujian ini bisa kita dapatkan hasil dari temuan kita di lapangan bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu tetapi pengujian di dalam investigasi ini tetap harus mendapatkan konfirmasi dan verifikasi pengujian itu satu hal tapi yang disajikan di dalam laporan investigasi itu tetap harus mendapatkan konfirmasi dari orangnya jadi misalnya yang limbah ini kami ketika hasilnya hasil laboratorium yang dapat kami datangi pabriknya kami tunjukkan hasilnya ini hasil apa namanya pengujian kami terhadap limbah yang Bapak keluarkan dari IPAL ini orangnya apa namanya manager limbahnya sampai bersumpah ini diolah gitu sampai dia menunjukkan di depan kita wudhu dengan air limbah itu semoga dia tidak apa-apa waktu itu karena itu memang limbah sangat pekat sekali bentuknya seperti air tapi itu mengandung pH yang sangat beracun karena itu mengandung bahan kimia yang banyak sekali di dalamnya 2 menit lagi Pak dan efek di masyarakat itu ada satu desa yang anak-anaknya itu gatel-gatel di selangkangannya gara-gara dia mandi di sungai Citaro nah jadi modal tadi itu kalau saya simpulkan untuk bisa menjadi jurnalis investigasi adalah keep curious dan stay skeptic nah ini soal perencanaan yang terpenting adalah aspek perencanaan itu menjadi penopang 60% keberhasilan dari investigasi nah ini contoh apa namanya liputan investigasi tiga investigasi dalam 6 bulan terakhir yang ini diproduksi di masa pandemi jadi ini petaka hutan harapan kemudian kantong bolong WPJS dan yang pekan ini yang sedang beredar adalah jatah preman buah impor jadi ada sejumlah orang yang orang partai yang meminta jatah impor melalui kuota impor gitu kepada para importer nilainya apa namanya lebih dari 1 triliun apa jadi kalau ditanya apakah berubah di masa pandemi ia berubah cara kerjanya karena wawancaranya melalui zoom kemudian lebih banyak online gitu tapi 40% tetap ke lapangan ketemu orang dan seterusnya jadi ini petaka hutan harapan ini adanya di Jambi jadi ada wartawan kita kesana ke Jambi tetap dengan protokol kesehatan dan pulang balik jadi swap gitu jadi agak agak merepotkan memang di masa pandemi ini karena ketemu banyak orang yang kita tidak tahu riwayat interaksinya dengan orang lain sehingga apa namanya agak menyulitkan kami di apa namanya desinvestigasi menelusuri yang harus ke lapangan nah tapi tiga-tiganya ini diproduksi di masa pandemi jadi apakah berubah ya tapi tidak mengurangi apa namanya ada tuntutan tidak mengurangi kredibilitas atau validitas dari informasi yang kita sajikan begitu Pak Yogi terima kasih banyak baik terima kasih Pak Bakja kebetulan saya juga punya majalahnya nih Pak yang baru ya Pak yang baru dong Pak yang baru ya ini beli ya Pak nggak minjem nih biasanya suka minjem baik terima kasih Pak atas atas paparannya beberapa hal yang saya catat dari paparan Pak Bakja bahwa liputan investigasi itu diawali dari penasaran dan curiga ini penting juga jadi ternyata kepo itu penting juga ya Pak penting Pak oh iya ya gitu ya jadi saya ingat Bu Sandra jadi penasaran lalu curiga itu lalu masuk ke pertanyaan lalu dokumen dan cerita itu juga menjadi bagian dari yang utama dalam melakukan investigasi saya jadi ingat dari apa yang Bapak sampaikan tadi di tokoh komik Tintin ya Pak wartawan tapi juga investigasi tapi saya nggak tahu dia tuh medianya apa ya Pak tapi sampai sekarang kita belum tahu tapi mirip-mirip gitu dia freelance Pak artinya memang liputan investigasi ini mengungkap apa yang ada di balik apa yang kita lihat ya Pak dan di luar negeri pun banyak hal-hal yang terjadi karena gara-gara liputan investigasi misalnya kalau kita paling simbol paling monumental adalah Watergate ya Pak ya Watergate itu yang paling monumental lalu juga ada Iran Contra dan lain-lain itu juga menjadi salah satu tapi saya pikir Tempo menjadi monumen simbol simbol investigasi liputan investigasi di Indonesia di Indonesia juga ada Indonesia Raya dulu Pak ya mengungkap tentang Pertamina juga baik mungkin banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan tapi kita masuk dulu ke pembicaraan kedua Pak Muhammad Gavaryu tadi bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat nanti akan saya bacakan baik pembicaraan kedua saya bacakan dulu CV-nya Pak Pak Muhammad Gavaryu tadi lahir di Palembang 25 Oktober 1964 rewet pelidikannya S1 di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol Universitas Gajah Mada tahun 90 dan S2 di Departemen Ilmu Komunikasi Visip UI tahun 2010 ini lulusnya apa masuk kan nih Pak masuk lulus ya Pak lulus oh lulus ya saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Komunikasi di Sekolah Pasal Sedana Universitas Sahid Jakarta Pak Muhammad Gavaryu ini juga seorang jurnalis tapi sudah masih apa masih Pak veteran oh veteran sejak tahun 90 hingga 2019 2019 dan sekarang menjadi dosen tetap sebenarnya sejak tahun 2008 sehingga saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi jadi Pak Gavar ini akademisi tapi juga praktisi juga ya Pak baik silahkan Pak Pak Gavar untuk menyampaikan paparannya waktunya sama Pak kurang lebih mungkin antara 20 sampai 30 menit kami persilahkan Pak baik terima kasih Pak Yugi terima kasih Mas Bagjah Hidayat salam kenal kalau bisa saya dibantu slide saya kok agak ragu-ragu kalau mungkin Bu Siska bisa membantu slide Siska tolong baik terima kasih nah ini slide saya saya ingin memberikan cakra awal saja memberikan sebuah pandangan baru mengenai jurnalisme investigasi kalau tadi Mas Belajah dari sisi praktek dari sisi praktek sudah terlihat bagaimana kehebatan dan keasikan saya termasuk juga pengeluar tempoh saya belum beli tempohnya Pak Yugi pasti punya fakultas semenjak di rumah kita beli Pak baca di kampus biasanya termasuk yang suka membaca tempoh sejak dari zaman mahasiswa sampai sekarang jadi memang tempoh satu-satunya yang masih mungkin ya satu-satunya yang masih di Indonesia setia dengan jurnalisme investigasi saya kemudian diberi tugas oleh Bu Sandra suruh mikirin bagaimana nih di musim COVID khususnya keliputan investigasi itu ada enggak semacam apa namanya sebuah solusi atau jalan keluar agar tetap bisa melakukan atau menghasilkan karya-karya jurnalisme data investigasi nah ada kemudian saya coba-coba apa namanya membuat beberapa membaca beberapa artikel beberapa artikel di apa namanya di jurnal rupanya ada trend baru juga di luar negeri yang tidak baru sekali sih tapi memang sudah berjalan cukup cukup relatif lama yaitu jurnalisme data investigasi jadi bagaimana menggunakan data-data terutama digital data-data digital yang banyak terserak di internet dan mudah didapatkan tentu dengan berbagai trik cara para ahli program kemudian dianalisis dan ditemukan beberapa kasus-kasus tadi kalau Mas Bagja bilang kejahatan yang ditutup-tutupi jadi dengan cara menggali melalui data-data tersebut jurnalis itu bisa menangkap beberapa kecurangan-kecurangan baik bisa next nah saya mau lihat dulu situasi dunia jurnalistik terutama jurnalistik investigasi nampaknya ada tiga masalah kalau saya petakan masalah makro meso dan mikro masalah makro itu adalah kecenderungan sistem media yang berorientasi pada pasar sistem kapitalis yang menyebabkan kemudian model-model peliputan jurnalistik investigasi itu ditinggalkan kenapa? karena mahal lama kemudian mengganggu bisnis pemilik misalnya begitu ini situasi seperti ini tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di banyak negara banyak buku sudah menulis mengenai bahayanya konsentrasi kepemilikan media yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai idealisme di ruang redaksi di Indonesia juga beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terakhir rostapsel itu juga menulis mengenai kecenderungan media yang memihak pada salah satu paslon kemudian intervensi pemilik terhadap redaksi itu berujung pada ditinggalkannya idealisme di jurnalistik terutama peliputan peliputan investigatif kalau misalnya tempo ini masih tetap setia itu saya pikir ini tempo ini apa ya jurnalisme jihad mungkin itu kali ya lebih tepat jadi memang jihad itu idealisme yang masih dipertahankan terus apapun yang apapun ancaman dan apapun intervensi nah tapi semua tidak bisa mendapat keistimewaan seperti tempo ada media-media yang kemudian memang didirikan atau dimiliki oleh apa namanya para pemilik-pemilik yang berorientasinya ke pasar ini persoalan makro persoalan miso miso untuk jurnalistik investigasi adalah penghargaan masyarakat terhadap produk media berkualitas itu masih rendah menurut saya jadi Pak Yugi langganan tempo .com gak? ayo coba wah belum Pak saya orang orang zaman dulu pakai cetak orang untuk donasi atau subscribe terhadap produk-produk media berkualitas itu sangat rendah di Indonesia yang itu apa namanya waktu disrupsi digital itu sempat mengganggu bisnis surat kabar tapi begitu yang saya baca-baca itu Washington Post New York Times itu mencoba Guardian di Inggris itu ternyata mereka mengalami kenaikan dari sisi subscribe karena masyarakatnya itu juga merasa menghargai apa sih yang informasi berkualitas itu bermanfaat buat kehidupan mereka nah ini juga menjadi problem buat jurnalisme investigasi sementara di sisi problem mikro ini apa yang kita hadapi selama delapan bulan ini yaitu pandemi COVID-19 yang merubah mekanisme peliputan kemudian menghambat apa namanya investigasi tidak seleluasa dalam kondisi-kondisi normal nah kemudian saya coba lihat yang mikro karena uang tugasnya mikro setelah saya lihat literatur ternyata di berbagai belahan dunia lain di negara-negara yang lebih maju itu sudah masuk kepada investigasi data digital kalau kita lihat pola yang seringkali teori-teori jurnalisme investigasi itu selalu berkutat pada dua hal yang pertama adalah people trail tadi Mas Barcia sudah cerita memburu pengakuan-pengakuan dari para tokoh kemudian paper trail yaitu mencari dokumen-dokumen bukti nah ini mungkin langkah berikutnya adalah mencari di data-data di digital di internet data-data publik data-data yang sudah dipublish atau data-data yang apa namanya yang bisa dikorek di internet kemudian di analisis ya tentu menganalisis tidak mudah jadi kita apa namanya saya seringkali mendengar di beberapa korporat itu kalau soal data sih mudah cuman siapa yang analisis nah itu jurnalistik itu harus mulai melangkah masuk ke hal yang baru adalah mencoba mencari ahlinya yang bisa menganalisis data data itu seabret misalnya perusahaan-perusahaan tech company tech company seperti Alibaba atau Facebook itu kan data itu masuk terus setiap hari tapi bagaimana menganalisis kemudian bisa bermanfaat nah ini mungkin redaksi itu sudah mulai mulai memikirkan hal tersebut jadi data yang soabruk-abruk yang ada itu bisa kemudian dikolek kemudian diurutkan kemudian melakukan analisis sehingga ditemukan sesuatu hal yang menarik untuk diungkap kepada publik tentu ada hubungannya dengan kepentingan publik barangkali dari data-data kontrak yang memang dipublish oleh BKPM itu setelah diurutkan dari tahun ke tahun itu ada sesuatu misalnya ada sesuatu hal yang kurang pas atau data yang dipublish oleh kementerian PAN ya penertiban parupun negara itu kemudian ketika dikolek-kolek diurutkan ditemukan sesuatu hal ini investigasi tetapi melalui data ya oke bisa dilanjut next nah ini dari Oliver Hand dan Florian Start tahun 2018 digital investigative journalism jadi digitali informasi itu baik bermacam-macam kontrak laporan tahunan statistik demografis indikator ekonomi sampai dengan materi audiovisual rekaman pidato foto kemudian apa namanya wawancara radio semua yang terdokumentasi di digital itu bisa diolah dan apa namanya apa menjadi tambang tambang sumber berita baru apalagi ketika memang pergerakan jurnalis itu dibatasi oleh pandemi ya ini saya coba kontak-kontak teman-teman lama itu gimana sih pandemi reporter gimana itu rata-rata apa namanya ya itu tadi ya udah biasa kok kasih masker aja gitu wah wartawan tuh berani-berani rumahnya nih jadi turun ke lapangan datang ke rumah sakit gitu pokoknya dites ya pokoknya dites ya ternyata itu kan ada beberapa kasus kan yang beberapa newsroom juga ditutup karena wartawannya penak ini wartawan di Indonesia kurang protect juga nah mungkin hal seperti ini ya mengolah data digital tentu gak semalam bisa dilakukannya karena kan harus mempelajari dan merekrut dan mengembangkan lagi ya kita yang apa namanya memberikan kuliah di VKOM ini juga harus mulai berpikir bahwa teori-teori jurnalistik lama yang namanya observasi riset kemudian interview itu itu klasik ya ini masuk baru gimana kemudian kita melihat data-data digital dan dibantu mungkin oleh ahli-ahli dari matematika ahli-ahli orang programming jadi newsroom itu bukan hanya isinya wartawan jurnalis tapi juga ahli-ahli teknik dari komputasi ya masuk dan bersama-sama kemudian membedah data-data digital itu ya jadi bahasa program mereka tahu bagaimana memecah apa namanya sandi-sandi mereka tahu jadi dari situ kemudian memudahkan redaksi diharapkan memudahkan redaksi untuk menemukan sebuah bukti-bukti next bisa next lanjut ya oke nah yang namanya jurnalistik data jadi data jurnalism belum masuk ke yang investigatif itu sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh Philip Meyer dengan nama jurnalisme pesisi jadi jurnalisme pesisi itu adalah bagaimana membuat produk jurnalistik tapi dihasilkan dari dengan memakai metodologi penelitian ilmiah jadi survei yang benar-benar tertata sesuai dengan metode ilmiah atau melakukan polling kemudian data-data statistik yang dibuat secara analytical itu sudah lama tahun 1960 Philip Meyer sudah begitu jurnalisme pesisi dia menghadirkan apa namanya bukti-bukti dasarkan atas dasar survei kemudian masuk ketika digitalisasi lahirlah namanya jurnalisme data penggalian pengumpulan dan analisa data untuk dijadikan berita yang kita kenal dulu waktu itu kan modelnya adalah data mining data mining dari media sosial misalnya nah ini metode yang kerap dilakukan adalah data driven method jadi mulailah selalu dari data kemudian lahirlah apa yang disebut new generation of hybrid jurnalist itu tadi yang saya singgung jadi para jurnalist yang bukan berasal dari kelas-kelas jurnalistik sebetulnya tapi para ahli komputer matematika ahli program yang memang punya skill untuk ngulik ngulik-ngulik data nah ini beberapa istilah disitu kan jurno coders ahli coders data jurnalis programmer jurnalis itu bukan datang dari sekolah-sekolah jurnalis tapi mereka dirikut oleh newsroom kalau yang saya baca ini andri lauren 2018 the rise of investigative data jurnalis ini wartawan dia wartawan yang terakhir dia di NBC jaringan televisi NBC dia kerjasama dalam satu tim itu bukan jurnalis fotografer atau kameramen tapi orang-orang matematika orang-orang program komputer yang direkrut dan bersama-sama dia untuk melakukan penggalian kemudian mencoba menyungkap dari data-data itu adakah kecurangan atau ada deviasi deviasi data itu memang berbahaya karena tetap harus dipertanyakan data karena itu ini saya ambil dari Paul Gradesaw Zero's M1 investigating data maka ada beberapa kriteria kualitas data ketika kita mendapatkan data itu pertama adalah The Machine Readability of Data pertanyaannya apakah datanya dapat segera dianalisa atau memerlukan proses tambahan mungkin ketika data itu datang itu tidak dalam spread sheet mungkin dalam bentuk format yang berbeda sehingga perlu dipecahkan perlu datangkan ahli lagi baru bisa terbaca data tersebut kemudian The Concentration of Data apakah datanya terletak dalam satu lokasi atau tersebar dalam banyak situs biasanya seorang jurnalis investigasi data itu harus sabar dan tekun untuk satu persatu ngurutin mencari ada hubungannya tidak di situs lain atau mungkin di departemen lain dihubungkan kemudian yang ketiga The Expliciousness of Data apakah datanya itu mudah dibaca atau jurnalis perlu belajar hal khusus untuk memahaminya kalau perlu kita butuh konsultan jadi dibimbing oleh konsultan kita clear membaca datanya misalnya begitu kemudian The Predictability of Data apakah datanya tersaji dengan pola tertentu atau dengan pola yang aca jadi apa namanya ada yang tersusun dengan pola tertentu atau misalnya berbeda-beda polanya kemudian The Quality and Granulity of Data Apakah Datanya detil atau tersamar agregat berupa satu kesatuan atau granular serpihan Apakah Datanya perlu dibersihkan nantinya jadi ada data-data yang sebetulnya tidak berfungsi perlu dihilangkan kemudian The Available Data apakah datanya sengaja ditawarkan ke jurnalis jadi kita juga patut curiga mungkin Pak Mas Bagjan bisa sharing juga ada beberapa orang punya agenda-agenda politik juga ada orang punya agenda-agenda ekonomi tapi memanfaatkan jurnalis untuk memukul lawannya kemudian dia tawarkan sesuatu dia mungkin pura-puranya whistleblower whistleblower misalnya itu juga harus hati-hati dengan data seperti itu kemudian perlu langkah hukum untuk mendapatkan misalnya kita harus ke pengadilan meminta agar sebuah departemen membuka data tersebut kita kan kalau kita punya saya gak tahu nih efektif gak tapi Aji tahun 2018 pernah bikin seminar mengenai keterbukaan informasi undang-undang nomor 14 itu belum memang belum semua departemen di Indonesia lembaga-lembaga pemerintah itu bersedia mempublish nah itu memang sudah ada komisionernya untuk keterbukaan seharusnya dengan adanya komisioner itu data yang sebetulnya milik publik misalnya APBD Penda itu seharusnya dipublish ke masyarakat dan secara mudah bisa kita dapatkan kemudian apakah dipublish di tempat yang jelas atau sengaja disembunyikan di tempat tertentu next nah ketika jurnalisme data itu maka akan punya dua pilihan pada akhirnya jenis berita investigasi yang bisa dikenunggakan dia tidak terjebak hanya menjadi follow up news follow up news itu apa sih follow up news yang sifatnya hanya reaktif ketika ada sebuah headline kemudian kita follow reaktif kejar dalami telusuri misalnya gitu responding begitu enggak bisa begitu tapi bisa lebih baik lagi adalah proaktif news artinya apa namanya investigatif itu kan tidak dalam waktu yang relatif pendek justru lama banget itu ya enggak selesai dalam sebulan dua bulan tiga bulan bisa setahun ketika dia dengan tekun rajin mengulik data menganalisis pelan-pelan itu bisa jadi bisa justru membuat sebuah liputan yang orisinal betul-betul eksklusif miliknya kemudian bahkan menjadi agenda setting agenda media yang kemudian diikuti oleh media pesaingnya yang lain atau kemudian bisa kalau kita kembali ke teori agenda setting kan prinsipnya agenda media itu merubah agenda publik tujuannya adalah opini publik kemudian opini publik membesar mengubah opini kebijakan nah ini ketika proaktif news itu eksklusif menjadi agenda media next nah ini dari sisi etika dan aspek legal nanti kita bisa diskusi tanya jawab ini memang saya dapatkan dari literatur-literatur di barat di luar tapi mungkin nanti kita akan bumikan dengan undang-undang pokok tes dan kode etik jurnalistik jadi menempatkan data itu sebaiknya seperti kita menghadapi narasumber juga jadi tadi kalau Mas Batia kan skeptis kita harus skeptis juga kalau menghadapi data jadi narasumber bisa berbohong data bisa dimanipulasi bisa aja enggak tapi itu pakai CCTV jangan ini keliru CCTV juga bisa sekarang ada teknologi namanya deep fake deep fake deep fake itu mesin learning jadi seolah-olah wajah orang itu dipelajari diambil datanya kemudian bisa diterapkan ke orang lain sehingga wajahnya itu berubah ini ada videonya kok nanti dulu coba dibongkar metadata video itu misalnya gitu baru ketahuan nanti kemudian yang kedua bersikap kritis dan skeptis yaitu klasik dasar terhadap metodologi ukuran sampel margin error data itu hasil survei itu selalu diteliti kira-kira ini benar layak enggak ini data-data tersebut kemudian yang ketiga investigasi berbasis data itu punya resiko mengundang pencemaran nama saya pakai pencemaran nama baiknya saya hilangin karena belum tentu baik juga tapi tercemar rasanya kemudian ada pelanggaran hak cipta misalnya itu belum dipublish atau itu masih masuk ranah rahasia negara itu kita harus hati-hati kita buka dulu undang-undang nomor 14 rahasia negara biasanya agak berbahaya kalau kemudian kita pakai yang keempat adalah mengantisipasi masalah hukum dan etika karena data boleh jadi didapat dari sumber yang melakukan kecurangan misalnya menghack wikileaks wikileaks itu kan jago hack jadi dibocorin dari hacker mungkin juga tapi kan dari aspek aspek kredibilitas dia terjaga tapi kalau misalnya hack kemudian dari aspek kredibilitas dia tidak bisa kita percaya itu berbahaya kemudian selain melakukan kecurangan juga jangan-jangan dia si Wister Blower itu bocorin data dalam rangka melanggar perjanjian kerahasiaan yang sebetulnya dilindungi oleh hukumnya jurnalis harus berhati-hati terhadap aspek-aspek etika dan aspek legal dari data-data yang dia gali atau dia dapatkan tersebut baik itu saya kira next nah ini contoh aja saya coba-coba tadi buka laman dari apa namanya Global Investigative Journalism Network kemudian rupanya di situ hasil-hasil investigasi selama COVID dengan metode data jurnalism itu ada beberapa yang dipilih 10 yang terbaik menurut Global Investigative Journalism itu salah satunya saya ambil ini dari BBC jadi BBC itu cuma meliti menganalisis data-data kekeliruan polisi di Inggris dari seluruh polisi di Inggris datanya kan ada laporan memang sudah cukup bagus mereka terbuka laporan crime laporan mana yang ditindaklanjuti laporan mana yang diabekan kemudian iseng-iseng mungkin di BBC meliti meliti ternyata menemukan fakta bahwa polisi Inggris itu punya prosentase cukup besar kalau tidak salah sekitar 47% itu mengabaikan laporan warga mengenai kekerasan-kekerasan seksual rupanya mungkin ini kan harus dikonfrontir mungkin model-model kekerasan seksual itu dianggap kekerasan yang diabekan berita ini kan justru membuat menjadi agenda media ini dilakukan ketika COVID berikutnya nah ini dari Jerman saya juga ambil dari laman global investigative journalism salah satu jurnalisme investigative data dia juga cuman meliti harian Tagespiegel di Jerman menganalisis data cell phone dan traffic perjalanannya ternyata menunjukkan bahwa warga Jerman itu melakukan perjalanan yang sama seringnya dibanding tahun 2019 jadi walaupun ada lockdown ada pandemi itu ya santai aja orang Jerman itu yang menyebabkan kemudian angka penderita itu tidak turun nah ini sebetulnya wartawannya gak kemana-mana sebetulnya wartawannya ya cuman mungkin satu tim itu di depan komputer kemudian mencoba menganalisis data tentu tidak tidak sebentar lama kemudian merangkum sehingga mendapatkan satu kesimpulan contoh lain next ini yang kemarin mungkin sempat heboh ini sudah terima kasih teman-teman di Narasi TV saya apresiasi karena dengan sabar mencoba menggabung-gabungkan CCTV data CCTV yang ada beberapa kamera kalau gak salah kita lebih dari 15 kamera kemudian kemudian dia gabungkan waktunya dia samakan kemudian bisa memperlihatkan siapa sih pelaku pembakaran halte Sarina kalau menurut saya ini pekerjaan investigasi melihat bukti-bukti dari CCTV polisi begitu juga dia akan biasanya akan minta data cell phone data CCTV kemudian melakukan analisis ini juga bagian dari investigasi next ini terakhir ini apa referensi yang saya miliki terima kasih Pak Yugi sudah selesai baik terima kasih Pak Gafar atas paparannya ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gafar ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yaitu bahwa penghargaan kita memang terhadap sebuah karya jurnalistik itu memang apalagi yang berkualitas memang masih harus lebih ditingkatkan lagi Pak Gafar terbukti dari beberapa teman juga masih meminjam bukan membeli meminjam majalah Tempo lalu juga hambatan-hambatan yang dihadapi dari media terkait dengan investigasi juga bisa dari eksternal tapi juga bisa dari internal juga terutama saat pandemi seperti ini dimana wartawan juga tidak bisa bergerak terlalu lincah tidak bisa kemana-mana jadi sangat terbatas ruang geraknya lalu tadi juga disampaikan oleh Pak Gafar bahwa jurnalistik juga harus mampu jurnalis juga harus mampu menganalisis data yang dan ini juga membutuhkan keterlibatan pakar-pakar lain tidak hanya sebatas pada bidang jurnalistik tapi juga pakar-pakar lain mungkin ini juga membuka kesempatan dosen untuk jadi jurnalist juga kali ya Pak Gafar jadi kita jadi dosen jadi bisa jadi wartawan juga Pak Gafar Pak Gafar bisa balik lagi jadi wartawan nih Pak Gafar ini Pak Gafar sendiri yang ngomong soalnya Pak Bagja jadi jadi saya bisa jadi wartawan juga Pak Bagja nanti mungkin jadi apa analisis atau apa gitu Pak baik terima kasih Pak Gafar Pak Bagja tadi paparannya saya masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab diskusi tapi saya sebagai moderator punya hak prerogatif untuk nanya duluan saya boleh nanya duluan jadi sebelum saya lihat di chat sudah ada pertanyaan tapi saya coba mau nanya dulu memperdalam apa yang tadi sampai oleh Pak Bagja dan Pak Gafar mungkin ini Pak Pak Bagja dulu deh terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Bagja saya juga baca di di blognya Pak Bagja juga bahwa investigasi itu juga sering menemui kendala sering menemui hambatan tadi Pak Bagja sudah sempat sampaikan sekilas gitu saya membagi menjadi tiga lah paling tidak paling tidak tiga tapi mungkin banyak hal yang menjadi hambatan dan ini saya kutip dari tulisannya Pak Bagja juga pertama yaitu investigasi itu perlu modal karena harus tadi ke Jepang ke mana bahkan harus menyusuri mungkin dunia kalau memang data harus dicari terus yang kedua tengkat waktu deadline karena tetap media butuh tengkat waktu ya gak bisa berlama-lama gitu kalau sampai bertahun-tahun kayak anak kuliah lulus kuliah skripsi Pak Gafar yang mungkin pas semester waduh ini keburu basi nih beritanya itu tengkat waktu jadi membuat mungkin datanya tidak tidak bisa lengkap ya atau nanti coba bisa dijelaskan lalu yang ketiga nah ini penting mungkin Pak Bagja keamanan Pak Bagja ya baik keamanan dari pihak jurnalistnya sendiri Pak Bagja atau juga bisa menyangkut keamanan dari entah negara entah instansi tertentu yang katanya wah ini menyangkut keamanan negara atau apa sehingga harus gak bisa transparan tapi yang menurut saya paling penting adalah keamanan dari dirinya si jurnalist sendiri kita tahu lah kasus Al-Mahrum Udin misalnya dia itu mungkin juga bisa dikategorikan sebagai liputan investigasi yang berakhir pada ya pada kematian beliau jadi ini juga menjadi hambatan menurut Pak Bagja bagimanya silahkan Pak Bagja bisa menjelaskan terima kasih Pak Yugi pertanyaannya susah dijawab satu soal modal memang ya apa namanya modalnya banyak ya karena harus pergi ke sana kemari ketemu banyak orang memetakan dan seterusnya kami 2000 kapan itu ya lupa 2014 barangkali itu menulis tentang apa dugaan korupsi label halal di apa namanya lembaga halal di luar negeri itu kami ngambil Belgia Amerika Australia jadi tiga tiga benua tuh tidak lagi tiga negara tiga benua kami hanya bisa mengirim ke 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 mana ya belgia sama Australia yang Amerika kami meminta teman yang ada di sana untuk menemui narasumber kami di sana jadi memang mahal ya butuh ongkos pesawat butuh hotel butuh macam-macam gitu sehingga investigasi memang terkenal mahal yang kedua soal waktu memang di tempo memang diberi keleluasaan desinvestigasi itu menelusuri sampai ketemu oh ini ya apa ketemu bonggolnya gitu jadi tidak seperti liputan reguler yang per pekan harus ada liputan investigasi itu biasanya dipilih satu tema yang yang apa namanya tidak mungkin bisa dikerjakan dalam waktu sepekan tadi juga di chat ada pertanyaan berapa lama kira-kira waktu investigasi itu bervariatif yang tadi lambang itu tiga bulan sampai empat bulan yang jatapi itu dua bulan yang Citarum itu satu bulan yang lain-lain ada juga yang cuma satu pekan pernah saya membuat apa investigasi tentang calon tanah di Meruya dulu itu itu satu pekan karena mengapa bisa dibuat satu pekan karena satu data tanahnya sudah tersedia sangat komplit di di kecamatan orang-orang yang pemain tanahnya juga bisa relatif dipetakan dan masih ada sehingga dalam satu pekan kita membuat liputan itu dan jadi jadi tergantung memang supply datanya dan tergantung apa kelengkapan ceritanya ada yang lama ada yang ada yang sebentar ada yang ya middle gitu rata-rata sih sekitar dua bulan ya untuk bisa membuat satu liputan investigasi nah terkait dengan modal tadi itu tadi juga Pak Gaffar menyampaikan bahwa apa ini berat buat medianya apalagi sehingga media tidak ada yang masuk ke wilayah ini apalagi jika misalnya pemilik medianya dekat apa namanya sekaligus pemain politik gitu sehingga ada tekanan politik tekanan dan seterusnya itu itu memang menjadi kendala di Indonesia mungkin juga di dunia karena di Indonesia medianya tidak independen terhadap pemiliknya sehingga apa namanya susah gitu makanya Tempo itu menjual 30% sahamnya ke publik supaya tidak ada yang dominan sebagai pemilik saham sebagai pribadi ya sehingga bisa menekan apa namanya tekanan kepada newsroom tadi itu nah di Tempo saya sendiri yang memimpinnya mengkoordinasikannya ada beberapa inisiatif membuat pembiayaan dalam liputan investigasi misalnya ada program bongkar itu bekerjasama dengan Kita Bisa dan apa itu yang Change ORG jadi melalui Change ORG kita meminta publik untuk apa sih yang mau kalian baca di Tempo jadi temanya dapat dari Change ORG kemudian masuk Kita Bisa kalau Anda mau membaca liputan ini tolong bantu dengan donasi itu sudah jalan dua tahun dan sudah ada produknya yang bisa yang sudah dirilis di majalah Tempo dulu yang pertama itu tentang audit investigasinya aset Jakarta jadi Jakarta kehilangan banyak aset karena tidak jelas distribusi dan pecatatannya kemudian tapi pemerintah Jakarta selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian gitu padahal asetnya banyak yang jadi itu yang ditutupinya ditutupinya dengan wajar status itu tapi ternyata setelah ditutupi banyak nah itu dibiaya oleh publik tidak besar memang karena yang donasinya ada yang seribu perak dua ribu perak itu melalui kita bisa terkumpul sewaktu itu 5,5 juta sementara liputannya membutuhkan biaya 10 juta jadi jadi ya enggak apa-apa kita sharing aja tapi itu menjadi pembelajaran buat kita bagaimana publik sebetulnya menjadi aware dengan liputan investifikasi dan ketika sudah terbit mereka yang menyumbang itu ada sekitar banyak ya ratusan itu dikasih akses gratis kepada apa majalah Tempo bisa mengakses beritanya yang kedua ada proyek investifikasi bersama Tempo itu dari funding funding membiayai lalu kita sosialisasikan ke daerah wartawan daerah mengajukan proposal kepada Tempo untuk dipilih dan setelah dipilih ada 10 itu mereka melakukan liputan dan ditayangkan di semua media milik Tempo nah ini udah jalan 5 tahun Pak yang investigasi bersama Tempo sehingga ada terus investigasinya nah yang ketiga apa ya ketiga itu pakai donasi juga tapi donasinya ke crowdfundingnya ke ini apa namanya jadi publik bisa ikut ke dalam apa ke dalam newsroomnya Tempo jadi misalnya apa namanya teman-teman untar gitu punya informasi berikan ke Tempo lalu teman dari untarnya sendiri yang akan meliput bersama kita jadi apa partisipasi publik di dalam situ ikut rapat ikut menentukan angle ikut menuliskannya bahkan ikut melayout dan seterusnya sehingga itu partisipasi publik dibuka nah dengan cara tiga itu itu cara bertahan sehingga Tempo tidak mengeluarkan biaya 100% dari situ hanya menyediakan dengan tenaga wartawannya sementara pembiayaan dari publik dan dari apa namanya lembaga donor itu oh ya satu lagi Indonesia League Indonesia League itu juga sama itu di apa namanya memakai donor tapi itu kolaborasi media jadi wartawannya bergabung ada sekitar 10 wartawan dan hasilnya seperti laporan buku merah itu Pak jadi ada orang yang ngasih ke apa namanya data ke platformnya Indonesia League dan Indonesia League ini jelingan global ada di Meksiko di Belanda di Thailand di Malaysia dan seterusnya itu di Ghana ada 140 negara yang membuat platform ini dan itu masuk ke situ kemudian di tiap negara di investigasi masing-masing dan yang Indonesia adalah ini apa namanya buku merah yang pertama yang kedua adalah tentang penghindaran pajak oleh grup April jadi ada transfer pricing melalui perusahaan Pupen Kertas di Indonesia ke Hongkong itu sudah dirilis baru kemarin oleh teman-teman jaringan global Indonesia League dari mana uangnya dari lembaga donor sehingga Tempo tidak mengeluarkan biaya untuk itu itu cara bertahan media untuk salah formodal tadi soal kemudian keamanan memang keamanan ini di kita belum terlalu apa ya Pak belum terlalu menjadi tradisi gitu wartawan harus menyelamatkan dirinya sendiri untuk bisa selamat dari dari ketika apa namanya meliput sebuah investigasi sehingga tarik ulur aja kalau ini membahayakan kita tarik karena prinsipnya adalah tidak ada berita seharga nyawa jadi kalau apa namanya kita ke lapangan melihat itu satu situasi bahaya ya mending lari aja jangan apa namanya coba menghadapi gitu ternyata kita yang jadi korban apakah berbahaya ya berbahaya saya sendiri pernah mengalami waktu meliput palambang itu karena tiga minggu di sana dan udah bocor kemana-mana karena saya sudah ketemu dengan peran alasumber ya rasanya sih saya diikuti oleh satu orang gitu selama tiga hari gitu sampai saya baru sadar di hari ketiga karena begitu saya cek kepada hotel kepada apa namanya orang yang melihat orang itu ada terus di sekitar hotel nah begitu saya sadar hari ketiga keempat saya minta pulang ke Jakarta itu cara untuk menyelamatkan diri aja Pak jadi saya tidak apa namanya ketika diikuti ya seenggak saya hadapin ngapain konyol gitu jadi begitu saya merasa diikuti dan ada beberapa saksi mata yang melihat orang itu ada di sekitar saya terus dalam banyak kegiatan ya saya langsung sembunyi dan kemudian pulang ke Jakarta liputan berikutnya digantikan oleh orang lain sehingga itu cara kita untuk apa namanya survive dalam hal keamanan memang tidak ada cara lain selain apa namanya misalnya teknik yang paling gampang membekali dengan ilmu kebal gitu ya gak bisa juga atau membekali dengan pistol karena kita kan terlarang jadi caranya adalah ya menghindar aja kalau ada bahaya gitu Pak baik ya baik terima kasih Pak Bagja sebelumnya saya juga menyapa Pak Dr. Eko Aris Santol terima kasih Pak sudah bergabung Pak Eko adalah Ketua Lembaga Pembelajar di UNTES Taruhan Negara Pak Bagja baik baik terima kasih Pak bahkan kalau boleh saya sambung tempo juga berapa kali ya diserbu oleh ada kutip ya diserbu oleh masa ya terkait dengan keliputan-liputannya ya risiko Pak mungkin Pak Gafar ya mungkin bagaimana Pak Gafar tarik-menarik antara kepentingan peliputan dan juga kepentingan media yang harus eksis ya Pak Gafar dari antara bisnis tapi juga harus juga masalah liputan yang harus disampaikan karena suka tidak berjalan dengan baik bagaimana Pak melihatnya Pak Gafar ya gak semua makanya tadi saya sebut gak semua seistimewa tempo ya terutama misalnya media-media lokal apa menyebut nama Pak Gafar ya media lokal yang apa namanya punya keterbatasan dari sisi modal atau struktur kepemilikan ya pasti harus berkompromi dengan situasi ya kita memang punya harapan apa namanya ada kesadaran diantara apa namanya tadi kan makro meso mikro kita mau yang mikro mudalah saya percaya nanti meskipun corona tidak akan tuntas tapi orang kemudian terbiasa hidup dengan corona sekarang meso ketika masyarakat itu kemudian menyadari bahwa mereka itu sebenarnya butuh informasi yang berkualitas dan mereka menghargai mau untuk donasi tadi crowdfunding atau berlangganan membayar gitu kan sekarang kalau kita ngeklik dapat gratis tiga artikel begitu disodori Anda berlangganan agak pindah kita langsung gitu kan itu kita gak mergai tapi kita pelihara itu dan itu meluas masif saya berharap kemudian akan tumbuh para apa istilah saya tadi ya jurnalis jihad media-media jihad itu tadi ya jadi emang punya idealisme untuk membangun media yang memang menjadi pengawas watchdog watchdog tapi emang kalau di era industri media pasar gini agak sulit ya karena semua orientasinya apalagi ketika COVID ini ya data yang disodorkan oleh Gus Andra ke saya kan melihatkan bahwa terjadi penurunan iklan yang sangat drastis yang mengganggu 10 media itu Pak Jogi baik baik terima kasih Pak Gafar saya kembali ke akan mencoba akan mulai membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini saya baca satu persatu dari Pak Derajat ini dari koleganya Pak Bagja dari Forest Digest apakah kegiatan investigasi pernah menemui jalan buntu misalnya disebabkan karena senjata yang tidak lengkap mungkin senjatanya adalah ini ya modalnya gitu kalau di Pak nah sumber penting yang tidak mau di memberikan keterangan nah jika menemui jalan buntu langkah apa yang harus dilakukan atau mau sekalian Pak dia tanya dua Pak yang kedua kegiatan investigasi yang kedua kegiatan investigasi ini berhubungan dengan keselamatan investigator ya tadi saya sampe ya karena masalah yang akan diungkap sering berubah dengan penguasa apakah investigasi ini dilakukan secara diam-diam atau secara terang-terangan ini masalah keamanan terima kasih bagus pertanyaannya yang kedua dulu barangkali apakah diam-diam atau terang-terangan pertama diam-diam dulu untuk mengumpulkan informasi kan tapi setelah itu terang-terangan kita tidak bisa misalnya kalau yang tertuduhnya adalah paderajat kita tidak bisa diam-diam menerbitkan cerita tentang paderajat tanpa paderajatnya tahu gitu itu bagian dari proses investigasi atau proses jurnalistik yaitu adalah konfirmasi jadi misalnya ketika paderajat ada membuat satu kesalahan gitu lalu kemudian apa namanya kita dapat datanya bahwa paderajat itu keliru maka kita kumpulkan datanya mungkin bertanya ke Pak Yugi tanya ke Pak Gafar setelah kumpul informasinya baru kita tanya ke Pak Derajat Pak Derajat ini ada informasi begini-begini apa tanggapan Anda bagaimana versi Anda gitu sehingga paderajat tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan wartawan dan dia berhak tanya juga kapan ini dipublikasikan kita harus jawab publikasikan kemungkinan minggu depan sehingga paderajat tahu bahwa dia berhadapan dengan wartawan dan omongannya akan dikutip oleh wartawan dan akan tayang pekan depan gitu jadi ya awalnya diam-diam tapi begitu setelah kumpul apa namanya kumpul datanya harus terserang kepada setiap orang yang akan ditulis kemudian pertanyaan yang pertama apakah pernah menemui Jalan Putus sering 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 mortal itu jadi sudah hampir 90% ternyata ada missing link diantara fakta-fakta itu atau bukti yang kita dapatkan itu sehingga kita tidak bisa simpulkan ini ini sirkuntensialnya ini sirkuntensial apa enggak gitu sehingga ketika itu terputus ya biasanya kita tinggalin atau kita pendam dulu maka itu kita ngerjain yang lain dulu gitu sehingga sampai ada bukti tambahan karena mungkin ada satu bukti yang belum kita dapatkan sehingga ini missing link kita kita apa namanya tunda dulu apakah sampai ada yang ditutup pernah saya pernah melakukan itu sudah komplit itu udah mungkin 110% kali liputannya sudah jadi tapi begitu bahkan sudah tertuduhnya orang Perancis waktu itu sudah wawancara dengan orang Perancis dan segala sudah sudah ketemu dengan mereka yang dituduh dokumennya lengkap dan seterusnya tapi begitu kita terakhir kita sisir lagi ternyata dari tuduhan 100 miliar kerugian ternyata yang dilakukan oleh orang Perancis ini hanya sekitar 35 miliar yang bisa diubahankan kepada dia apa kerugian negaranya lalu diputuskan oleh PM Red waktu itu karena terlalu kecil bukan bagian dari investigasi ditulis reguler saja ya itu bagian dari risiko karena ternyata kita tidak cermat atau bukan tidak cermat data penyimpulnya baru didapatkan di akhir liputan setelah ketemu dengan si Perancisnya tetap turun tapi kemudian tidak sepanjang diputuskan investigasi ada temuannya ada dan seterusnya tapi magnitudenya kecil dan ternyata setelah tayang itu setahun kemudian KPK menjadikan tersangka banyak orang di kasus yang karena ini kasus kesehatan jadi impor bahan pemindai kanker sampai kemudian jadi tersangka dan masuk penjara dan yang diunggap KPK ternyata lebih banyak karena aktornya tidak hanya dari satu orang yang Perancis ini tapi lebih banyak sehingga nilainya lebih besar dan itu ada tokoh menterinya yaitu bagian dari risiko apakah juga narasumber yang tidak mau memberitakan ya narasumber punya taktik khusus agar mereka tidak jadi terbit mereka menyensor istilahnya jadi tidak mau ditemui susah dijangkau dan seterusnya itu itu sehingga tidak turun-turun ini apa namanya investigasinya karena tadi itu bagian dari akuntabilitas kita harus ketemu dengan narasumbernya kita tidak bisa menerbitkan satu berita tanpa mengkomprimasi kepada orang yang dituduh sementara orang yang dituduhnya tidak mau memberikan pernyataan kepada kita akhirnya sudah di apa tarikulur gitu nah ini di jurnalistik belum ada pemecahan masalahnya disini saya tidak tahu apa mungkin untar perlu membahas ini secara ilmiah bagaimana jalan keluar kalau misalnya si narasumbernya tahu ini ingin ditulis dan tahu bahwa ini tidak akan ditayangkan sepanjang ia tidak bisa bertemu dengan wartawannya maka dia menghilang gitu menghilang sampai menghilang dari bumi gitu sehingga gak ketemu lagi dengan wartawannya nah akhirnya tidak dibongkar akhirnya tidak ditayangkan beritanya padahal sudah komplit itu menjadi problem dulu jaman apa namanya sebelum ada internet canggih dan seterusnya itu sensor seperti itu memang jadi kendala ini ya kendala apa namanya utama gitu soalnya kita tidak bisa misalnya wartawan menulis sudah menghubungi kemana-mana tidak ketemu nah itu jalan terakhir yang paling lemah imannya bisa ditulis begitu tapi itu kredibilitasnya menjadi rendah jika menemui jalan buntu apa yang harus dilakukan ya apa yang harus dilakukan berusaha dan berdoa yang lain kalau jalan buntu ya sudah kita kubur kasusnya karena memang tidak ada kasusnya memang atau ya berusaha terus menemukan sampai ini ada bukti yang menohok tentang kasus tersebut gitu Pak baik terima kasih Pak dan berikutnya dari Clara Vinci Tansia ya apakah pihak perusahaan dapat menutup kasus tersebut dengan memberikan uang tutup mulut kepada jurnalis investigasi yang berusaha banyak ketika apa namanya banyak lah yang tidak hanya uang tutup mulut banyak yang menawarkan fasilitas banyak yang ada teman saya itu sewaktu nulis kasus Nazarudin Nazarudin yang apa tuh Hambalang Hambalang itu kan kasus Hambalang itu lucu kasus Hambalang itu dipicu oleh satu kasus kecil di Bandung jadi ada orang yang lapor ke Komnas HAM dia mengalami pelecehan seksual jadi panitia Kongres Demokrat Partai Demokrat di Bandung itu rupanya dia merasa dilecehkan oleh panitia dan dia lapor ke Komnas HAM nah apa namanya dilapor ke Komnas HAM gak ada wartawan yang meliput ada teman saya namanya Sunu dia datang ke situ iseng-iseng dia duduk di pojok dengerin kasus tentu saja kecil ya karena itu tapi si Mas Sunu ini kemudian nanya ini apa namanya ngorek-ngorek siapa pelakunya apa yang terjadi di Bandung dan seterusnya dan kemudian dia bercerita lebih banyak tentang apa kasus pelecehan itu karena ada bagi-bagi apa namanya Blackberry ada bagi-bagi handphone untuk sebelum pemilihan itu sehingga kemudian Pak Anas jadi terpilih nah rupanya dari situ terbongkar kemudian bahwa ini ada permainan besar di situ sampai kemudian kan hambalannya jadi mangkrak nah apa ketika pas Mas Sununya ketemu dengan banyak orang untuk mengkomprimasinya dia dikasih satu tas tiba-tiba di kakinya sudah ada tas saja apa namanya begitu diambil ternyata isinya uang 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 apa uang 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 100 ribuan gitu nah itu karena orangnya sudah pergi dibawa ke kantor lalu didiskusikan dengan redaktor nah itu prosedur ya di tempo kalau bapak ibu kalau wartawannya menerima amplop atau diongkosin amplop dan tidak bisa satu caranya adalah menolak di tempat tapi kalau misalnya tidak bisa ditolak seperti Kasus Mas Suno dibawa ke kantor didiskusikan dengan redakturnya lalu dikembalikan melalui sekretariat redaksi supaya tercatat nah sehingga kita jadi hitung kan karena mau dikembalikan jadi dihitung anunya apa uangnya berapa itu kalau gak salah waktu itu tahun 2000 berapa ya hambalang itu 2009 ya itu berapa tuh ya 125 juta anunya apa uangnya itu dan dikembalikan begitu dikembalikan orangnya protes kok dikembalikan kan ini untuk pertemanan dan seterusnya lah biasa begitu itu prosedurnya jadi supaya tercatat maka harus dilaporkan dan dikembalikan nah teman-teman di apa namanya tim saya gitu sering sekali dapat tawaran-tawaran kayak begitu dan ya gitulah apa namanya memang imannya masih kuat ya karena begitu itu Anda sekali terima maka sudah wassalam integritas Anda sudah hancur di situ karena orang seperti itu kan akan cerita ke banyak orang saya berhasil membeli membeli apa membeli wartawan tempo sehingga gak terbit begitu beritanya jadi tawaran seperti itu dan usaha seperti itu banyak tapi ya itu kita ada mekanismenya dan kalau ada yang terima diam-diam pasti ketahuan karena orang yang ngasih pasti cerita ke orang lain dan orang lain akan cerita ke kita dan pasti akan sampai juga jadi tidak bisa main-main ada beberapa orang yang ya di tempo pernah ada yang saya sendiri pernah memecat anak buah yang gara-gara kasus itu dia terima begitu Pak baik makasih Pak dari Pajar ini kayaknya tadi dijawab ya proses investigasi paling aman butuhan waktu berapa lama tadi udah ya lalu saya langsung ke ini Ibu Rosvita untuk Pak Gafar sebagai praktisi di media oh Pak Gafar dulu pernah jadi praktisi di media televisi tahu aja Bu Rosvita ini apakah stasiun televisi di Indonesia mampu atau bisa menghasilkan program investigasi sekelas stasiun TV seperti Deutsche Well Al Jazeera dan lain-lain jika dia dari sisi ekonomi media dan kemampuan jurnalisnya gimana Pak Gafar komentarnya silahkan ini diskusi kita di lantai 11 sama Bu Rosvita ini saya baca artikel jurnalnya Bu Rosvita juga yang soal budaya tinggi bagus sekali Bu Rosvita menulis tentang bahwa media-media Indonesia itu menghindari laporan investigasi karena kalau Bu Rosvita mungkin perspektinya dari budaya tinggi ke budaya masa jadi memang kalau untuk televisi itu lebih banyak show Bu Rosvita bahkan investigasi di televisi pun tidak sehebat 60 minit di Amerika lebih banyak show itu lebih banyak atraksinya daripada investigasi sejujurnya karena ada juga ada beberapa teman-teman yang menghasilkan karya investigasi tapi sekarang justru lebih parah lagi kecenderungannya lebih banyak ke show-nya aja Bu Rosvita kalau mudah-mudahan tidak puas Bu Rosvita nanti dilanjutkan lagi ini dari Saudari Diyah Ayu Chandrani mungkin Pak Balikca kenal ya rasanya kenal rasanya kenal ya berarti udah merasa itu yang pertama dengan segala bentuk dan kinerja jurnalistik investigasi ini kira-kira bagaimana wajah jurnalisme investigasi di negeri ini maksudnya berapa banyak media yang masih mempertahankan laporan jurnalistiknya sebagai etalase utama produk jurnalistik di era pandemi itu satu yang kedua kira-kira kedepannya generasi millennials yang saat ini masih duduk di bangku kuliah di tengah digitalisasi yang dianggap mengemanjakan kehidupan apakah yang harus dipersiapkan generasi millennials untuk bisa menjadi jurnalis investigasi handal di masa depan mungkin ini juga buat Pak Gavar di sini Pak Gavar ya tadi saya cerita tentang program investigasi bersama Tempo jadi ini sudah lima tahun jadi sudah banyak media daerah yang terlibat di dalam proyek ini dan menurut saya pada umumnya media daerah itu ingin terlibat atau memproduksi liputan-liputan investigasi karena apa namanya ya bagi wartawan kan karya bagi wartawan dia selalu setiap wartawan saya yakin ingin memproduksi satu karya journalistik yang hebat dan karya journalistik yang hebat itu ya investigasi sehingga mereka itu antusias sebetulnya cuman karena di kita itu belum kesadaran terhadap hubungan media dengan modal itu belum hidup seperti di Amerika itu kendalanya ada di para pemilik jadi ketika mau sudah menelusuri karena kejahatan kan adanya di daerah di Jakarta itu kan sejak otonomi jadi pindah ke daerah itu sumber dayanya maka apa di daerah itulah yang menjadi epicentrum kasusnya nah teman-teman di daerah itu ingin sekali melakukan investigasi jadi maka itu dengan investigasi bersama Tempo mereka punya medium tapi ketika mereka mau menerbitkannya si pemilik medianya aduh jangan disini karena nanti urusan saya dengan si Anu dengan si Anu dengan orang yang dituduhnya jadi masalah dan seterusnya akhirnya ya sudah terbitnya di majalah Tempo aja sementara di medianya sendiri tidak terbit nah memang ini saya tidak tahu tugas siapa untuk mengajarkan kepada setiap orang bahwa media itu kalaupun ketika kita mau bisnis media media itu harus independen harus dilepas dari katakanlah saya punya media tujuannya adalah untuk apa namanya menyeburkan demokrasi saja menjadi medium kebebasan kebebasan perpendapat dan seterusnya tidak ada hal lain selain itu misalnya saya bisa mengintervensi kontennya dan seterusnya itu dalam media tidak bisa seperti itu sehingga media itu memang harus dimiliki oleh publik nah tadi ada contoh apa di Jerman dan seterusnya itu di Jerman itu sangat independen walaupun lembaga penyelan publiknya dibiaya oleh APBN maupun pajak dari masyarakat jadi mereka itu lembaga publiknya kayak kita itu RRI TVRI antara justru melakukan kerja-kerja investigasi karena dituntut justru oleh masyarakatnya nah hal-hal seperti ini yang di Indonesia belum ada kebetulan saya tahun lalu itu keliling ke 14 media di Jerman dan berdiskusi dengan para apa namanya para pengelolanya dan mereka tidak punya lagi masalah seperti masalah pengelola media di Indonesia yang ketika kita melakukan sesuatu liputan terbentur oleh pemiliknya terbentur oleh apa namanya anarkisme gitu tadi yang seperti Mas Yugi bilang setelah kita bikin liputan digeruduk di apa gitu disana gak ada jurnalisme ya jurnalisme relatif solid ancamannya dari banyak hal sehingga itu agak menyulitkan jadi wajahnya wajah menyulitkan gitu Mbak yang kedua kira-kira ke depan generasi ya ini jadi kesempatan buat kita seharusnya generasi milenial bisa mengunfaatkan teknologi yang begitu canggih ini untuk menghasilkan liputan-liputan apa investigasi tadi seperti yang Pak Gafar cerita kita saatnya jurnalisme data gitu apa namanya seperti yang dicontohkan oleh Narasib TV itu kan pakai data saja dia menganalisis banyak sekali video untuk menyimpulkan bahwa pembakarnya itu bukan para pendemo tapi ada satu kelompok yang mau bikin ricuh dan membuat demonstrasi anti undang-undang cipta kerja menjadi tercoreng mungkin Pak Gafar bisa tambahkan terutama yang poin kedua bagian anak-anak yang di bangku kuliah apa yang mau disiapkan Pak Gafar saya sih ini lebih dari posisi mental dan moralitas saja jadi anak-anak rekan-rekan mahasiswa itu lebih memperteguh idealisme artinya memang nanti akan masuk ke industri dan pasar tapi mereka paham bahwa jurnalistik itu punya nilai-nilai luhur sebagai penjaga demokrasi sebagai pengawas jalannya rias politika itu jadi mereka paham bahwa nanti ketika di lingkungan kerja mereka harus berkompromi atau tidak tapi gini saya sih nggak begitu ini ya khawatir karena media arus utama itu kan media-media legesi warisan jadi sekarang media baru itu sangat mudah dan banyak saya contohkan juga sering saya contohkan ada banyak sekali medium digital yang bisa dibangun dengan modal sendiri dan mempunyai pengaruh BuzzFeed kemudian Mas Daily itu kan anak-anak muda yang nggak puas dengan media arus utama di Amerika yang terlalu kaku kemudian mereka bikin sendiri tapi intinya adalah secara idealisme dan secara moral mental rekan-rekan mahasiswa itu paham apa sih sebenarnya jurnalisme itu apa fungsinya dan tugasnya terima kasih pak ini saya lanjutin lagi karena waktunya sudah hampir terbatas ini dari Pristia Astari mungkin menanyakan ke Pak Balja ini pengalaman mengubah hidup selama menjadi jurnalis kira-kira gitu pak pertanyaannya ya hidup apa ya ya yang mengubah hidup apa ya nggak ada sih apa namanya bagian dari apa namanya pekerjaan aja ya profesionalisme ya pak ya ya profesional aja kemudian apa banyak yang merukakan diri di masa pandemi ya Mbak Mbak Pristia sekarang punya uang bukan untuk Baca Berita pasti untuk langgaran Netflix kan apalagi beritanya terlalu-terlalu apalagi beritanya tidak sesuai dengan keinginan Mbak Pristia sehingga ya itulah tantangan media hari ini adalah bagaimana membuat publik menjadi terpenuhi hak informasinya tetapi di tengah keterbatasan-keterbatasan sehingga ketika tadi Pak Gaffar juga cerita bahwa jumlah iklan di media turun dan seterusnya saya membayangkan sih idealnya suatu saat media itu tidak lagi mengadakan iklan semuanya disokong oleh apa namanya pembaca jadi begitu begitu pembaca menjadi penyokong 60% biaya media hidup kita medianya tapi kalau 70-80% masih mengadakan iklan ya begitu iklannya turun pandemi dan seterusnya ya wassalam ini juga jadi misalnya seperti ya kalau yang paling besar kan New York Times ya atau The Economist yang menengah The Economist itu kan di beritanya kalau saya langgaran The Economist itu gak ada iklannya iklannya iklan internal aja gitu karena mereka sudah sepenuhnya mengarahkan pada subscriber mahal mahal langgaran The Economist itu ya saya berpikir ya memang harus mahal gitu media itu karena saya membutuhkan informasi dari The Economist analisis-analisisnya saya membutuhkan dari Financial Time misalnya itu mahal juga apa itu harga yang saya bayar dari jurnalistik yang bagus disajikan oleh mereka gitu nah sementara di media Indonesia mungkin kalau sudah masyarakatnya kurang aware gitu medianya juga belum bisa menyajikan berita yang yang di luar dari konvensi misalnya di Tempo kan baru sebatas berita sepekanan gitu aja gitu sehingga kalau kita langganan walaupun murah gitu ya gak tertarik sehingga ini jadi tantangan maka ketika apa media itu begini terus ya dia akan terlibas oleh dengan sendirinya karena seharusnya media secara natural tidak boleh bergantung kepada iklan karena iklan itu pintu masuk intervensi misalnya apa namanya iklannya kita dari Aqua gitu ketika Aqua melakukan penyerobotan lahan untuk dapat air bakunya dan seterusnya kita gak bisa menulis karena ya Aqua menjadi iklan terbesar media tersebut gitu tapi kalau gak ada kita gak bergantung pada Aqua kita bisa apa namanya menulis dengan luasa tentang Aqua kira-kira gitu Pak baik terima kasih Pak saya raitin lagi ini ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan lagi dari Pak Dodi Salman ini di awal pandemi beberapa media asing mengungkap betapa jumlah orang yang wafat dan dikubur dengan cara protokol kesehatan di Indonesia khususnya di Jakarta lebih banyak daripada jumlah yang harus dinyatakan pemerintah namun media lokal seperti ini tidak menginvestigasinya lebih lanjut bagaimana dengan penjalan tempoh dengan hal ini terima kasih sudah sih bukan investigasi tapi karena itu liputan reguler ya apa namanya bagaimana apa namanya jumlah yang ditampilkan di apa namanya di secara resmi itu ternyata berbeda gitu dengan yang tadi juga ada keinginan pemerintah agar memisahkan antara yang komorbid dengan yang covid gitu jadi kalau meninggalnya kena jantung jangan dimasukin covid walaupun dia terinfeksi covid nah ini kan sesuatu yang apa namanya untuk memanipulasi datanya memang memang apa namanya belum secara komplit gitu meliputnya karena kemarin baru apa namanya permukaannya ini ini satu liputan yang menarik terima kasih untuk idunya mas mas siapa Dodi ya ya makasih pak ini pertanyaan terakhir dari pak Greg Kenep kecerdasan apa yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis investigasi agar mampu membongkar kasus-kasus yang sedang diliput sehingga publik mendapatkan informasi terang-bedarang dan tuntas oh deh jual tas nih ya tas-tas ya kecerdasan apa lagi selain wawancara memiliki titah lengkap lobby dan kemampuan memilih jaringan terima kasih nanti juga pak Gaffar bisa tambahkan pak silahkan pak mungkin gak ada kecerdasan spesifik kecerdasannya adalah tadi modalnya mengasah modalnya saja modalnya empat hal tadi kan eh dua kurius dan skeptik kurius itu penasaran dan ingin tahu kemudian ragu-ragu dan curiga itu saja pak jadi kalau wartawan tidak punya curiosity dan skeptikal terhadap informasi ya dia bukan wartawan lagi dia hanya akan menerima informasi tadi apa pak Gaffar kan cerita mungkin ada juga orang yang memberikan data dengan intensi untuk menyerang lawan politiknya apakah saya mengalami hal seperti itu banyak kasusnya jadi ketika saya dapat data ternyata setelah ditulis-terlis oh ini hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya di partai supaya dia menjadi naik menjadi di partainya atau karena dia rupanya dendam sakit hati nah bagaimana sikap media atau bagaimana sikap wartawan satu sepanjang dia itu datanya valid itu adalah kejahatan tetap kita tulis pak dengan cara kita sampaikan juga bahwa ini informasi ini diberikan oleh seseorang yang sedang berkonflik dalam rebutan kursi di partai sehingga masyarakat jadi tahu bahwa ini motifnya tetapi sepanjang datanya benar ya tetap kita publikasikan kecuali datanya keliru maksudnya dia bilang aku rupiah ternyata datanya gak ada ya sudah kita tinggalin aja ya itu jadi pengetahuan kita aja dulu kita pernah menulis tentang tanah kemayoran itu kita tulis ini apa khusus satu tulisan profil pemberi datanya untuk mengetahui apa motif dia memberikan data sedemikian komplit kepada Tempo orangnya apa namanya bersedia untuk ditampilkan biasanya kan orang yang memberi data nyarang mau ditampilkan tapi ini mau ditampilkan sehingga kita tampilkan di situ dengan alasan bahwa orang publik harus tahu apa motif Anda apa namanya karena waktu itu yang ditampilkan pengusaha besar ya apa di kemayoran itu dan ada keluarga orang terpandang sehingga dia dia di situ jadi tahu posisinya bahwa pembaca Tempo mesti tahu apa motif saya dalam mengungkap ini sehingga ketika ditulis ya orang jadi tahu tapi datanya benar bahwa dia ada motif politik bahwa dia ada motif lain itu urusannya dia tapi publik harus tahu motifnya sepanjang datanya benar jadi kalau menjawab kecerdasan enggak ada Pak ini aja dilatih aja dua kecerdasan kurius dan skeptik itu bisa dilatih secara terus-menerus dan dengan apa namanya pengalaman lapangan tidak ada kecerdasan lain tidak harus cerdas Einstein gitu untuk makasih Pak ya baik makasih mungkin Pak Gafar pada tambahan Pak Gafar kalau kecerdasan ya ya kecerdasan emosional mungkin kenap kecerdasan sosial juga perlu kali ya Pak ya jadi wartawan itu harus sosial ya tekun dan sabar serta tidak terpancing untuk populer karena begitu dia ingin jadi populer maka selesai dia jadi motivasi dia itu adalah mencari popularitas ya apa sensasi kemudian ya itu akhirnya kecerdasan emosional tadi ya akhirnya membuat dia terpuruk jadi selama itu terjaga kecerdasan emosional itu terjaga saya pikir dia akan menjadi wartawan yang baik itu Haji Pak Gini terima kasih mungkin saya sering melihat wartawan di Tempo atau mungkin di media ini ya pandai bergaul ya Pak Pak Gita ya ya tapi sebetulnya Pak waktu Budiah Budiah Ayu itu hubungi saya sebetulnya saya males itu nah itu kemampuan investigasinya jago dia Pak iya bagaimanapun kan begitu saya tampil di sini orang jadi tahu tadinya biasanya sih apa namanya tadinya saya mau kasih ke teman saya tapi begitu saya pikir lagi kalau dia yang muncul malah lebih bahaya karena dia masih tim saya kan ada 3-4 orang gitu mereka ya kerjanya gak pernah tampil di publik jadi biarin saya aja lah yang keluar gitu seharusnya kalau kalau apa makanya kemarin waktu dihungi Bu Sandra itu saya pengennya ke Pemred aja tapi Pemred juga sibuk gitu jadi ya sudahlah nasibnya kasus watergate ya berapa puluh tahun kemudian baru terungkap siapa orang di balik baik baik terima kasih mungkin ini sebagai penutup saya ada satu hal yang saya penasaran belum mungkin belum terjawab ya Pak sebenarnya apa sih yang memutuskan kebijakan oke ini diinvestigasi karena di sekian banyak kasus kan banyak nih oke ini kita investigasi satu kedua ini mungkin Bu Sandra mohon maaf ya minta waktu sedikit kedua terus apa sih yang mau dicapai sama investigasi liputan investigasi itu apa opini publik apa sekedar mengungkap saja atau menambah tiras penjualan atau apa itu dua liputan ya Pak yang dari tadi mengusik saya gitu oke Pak jadi jawabannya satu aja untuk kepentingan publik jadi baik apa misalnya kenapa kasus A diinvestigasi kenapa kasus B tidak diinvestigasi kriterianya seperti kembali ke awal tadi itu ada kejahatan yang ditutupi dan ini belum beneran gitu jadi dan ada di Tempo ada 13 kriteria layak berita Pak jadi satu orang itu kedua tokoh ketiga apa namanya tren baru dan seterusnya ada bisa di googling dan itu ketika kami masuk ke rapat redaksi itu diuji dengan 13 kriteria itu apakah yang ditawarkan oleh tema yang ditawarkan tim investigasi ini layak diinvestigasi atau tidak gitu sehingga banyak juga yang ditolak oh ini nasional aja atau ke reguler saja ini ke des hukum saja ini ke des ekonomi banyak juga yang begitu begitu tampil di apa namanya halaman investigasi memang itu sudah mendapatkan saringan di rapat redaksi apakah itu mendorong untuk tiras sebagai institusi media yang ada bisnisnya ya juga Pak tidak bisa tidak tidak hampir dipungkir ya Pak baik-baik terima kasih Pak Bagja mungkin terakhir Pak Gafar sebagai penutup saya juga mau motif dari Pak Gunungan Muhammad ini mengatakan bahwa investigatif reporting itu adalah jurnalisme membongkar kejahatan jadi mungkin kata kuncinya membongkar kejahatan Pak Gafar mungkin Pak Gafar ada penutup untuk diskusi kita kali ini silahkan Pak Gafar ya itu tadi saya meneruskan aja dari Mas Baca jadi kepentingan publik itu syarat mutlak buat investigasi laporan investigasi jadi dikode etik pun sudah diatur jadi untuk investigasi itu diberikan keluasan untuk berbagai cara terutama misalnya mau melanggar privacy itu diperbolehkan sepanjang itu untuk kepentingan publik terus bagaimana menguji bisa aja gak usah takut media dibawa ke pengadilan misalnya apakah betul itu kepentingan publik ya gak ada masalah nanti bisa ditunjukkan bahwa benar-benar investigasi ini misalnya melakukan penyamaran itu dilakukan demi kepentingan publik dan ya ini kita mendorong mendorong agar tumbuh media-media lain untuk melakukan investigasi dalam rangka untuk membongkar penyelewengan kejahatan kejahatan apa norma-norma sosial pelanggaran norma sosial seperti itu Pak Yuki terima kasih baik terima kasih Pak Kefar Pak Bagja terima kasih saya simpulkan dari diskusi kita ini secara garis besar bahwa investigasi liputan investigasi itu membutuhkan dua hal yaitu rasa ingin tahu dan kecurigaan tapi ini yang positif bukan yang negatif kecurigaan terus yang kedua yang penting juga ada konfirmasi dan verifikasi tadi Pak Bagja sempat menyatakan bahwa konfirmasi dan verifikasi tetap harus diutamakan jadi tidak hanya curiga tapi juga harus dikonfirmasi verifikasi nah tapi yang sebenarnya yang penting menurut saya adalah ketika kasus liputan investigasi ini tujuannya adalah satu yaitu untuk kepentingan publik jadi apa yang diakukan oleh teman-teman tempo atau teman-teman jurnalis dalam melakukan liputan investigasi adalah sebenarnya untuk menuhi kepentingan publik kepentingan kita semua masyarakat lalu jurnalistik juga semua dunia jurnalistik sudah berkembang Pak Gavar bahwa sekarang juga membutuhkan bagaimana jurnalis juga harus bisa menganalisis data tidak semata menulis berita tapi juga menganalisis data dan ini membutuhkan kemampuan para pakar-pakar lainnya dan mental dan moral itu juga sangat dibutuhkan bagi seorang jurnalis yang penting di semua profesi tapi jurnalis ini sangat membutuhkan hal tersebut dan terakhir jangan lupa bahwa dunia jurnalistik adalah dunia penjaga demokrasi demikian dari saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Bagja Pak Gavar dan seluruh peserta webinar di VKOM Untar ini mohon maaf kalau bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya dan saya kembalikan ke pemandu acara silahkan wah terima kasih sekali Pak Yogi Pak Gavar dan Pak Bagja saya jadi tertarik banget sewa dunia investigasi ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pembicara Bapak Bagja Hidayat dan Bapak Gavar serta Bapak Yogi selaku moderator pada diskusi webinar seri VKOM Untar pada hari ini dengan berakhirnya diskusi maka berakhir pula webinar seri VKOM Untar seri pertama hari ini jangan lupa untuk hadirin mengikuti seri berikutnya pada tanggal 12 November yang akan mengangkat topik yang tidak kalah menarik yaitu komunikasi bisnis UMKM dan perusahaan rintisan atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Pak Bagja sampai ketemu lagi Pak Bagja terima kasih Pak Gavar terima kasih terima kasih